Mouji menelan beberapa pil penyembuh dan perasaan lemah yang ekstrim menyelimutinya. Dalam hatinya, ia berpikir, sungguh mengagumkan. Bukan karena suan imortal ini yang mengesankan, melainkan karena roda kehidupan dan kematiannya yang mengesankan. Dia bahkan menduga jika dia menggunakan roda kehidupan dan kematian alih-alih tinju penghancur domain, pertempuran itu sudah berakhir sejak lama. Namun, Mouji dengan cepat menolak gagasan ini karena terlalu berisiko. Roda kehidupan dan kematian memang sangat kuat. Jika lawannya jauh lebih kuat darinya, bahkan dengan saluran vitalitasnya, dia masih bisa menghadapi serangan balik yang hebat dari roda kehidupan dan kematian. Dia tidak takut dengan serangan balik dari roda kehidupan dan kematian. Lagipula, dia memiliki saluran vitalitas dan tidak akan mudah dibunuh. Kuncinya adalah saat dia menghadapi serangan balik dari roda kehidupan dan kematian, kekuatannya akan sangat berkurang dan dia tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan-lawannya. Roda kehidupan dan kematian hanya dapat digunakan sebagai jurus pembunuh dan bukan sebagai alat pertempuran. Setelah menghabiskan seluruh energinya untuk membunuh suan imortal ini, Mouji beristirahat sejenak sebelum berjuang untuk berdiri. Dia menyimpan cincin penyimpanan suan imortal ini, mengangkat tangannya dan menyalakan bola api untuk membakar suan imortal ini menjadi abu. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan tempat ini. Sekarang dia telah terluka parah, bahkan seorang kultifator biasa pun dapat membunuhnya. Setelah setengah jam, Mouji menemukan padang pasir abu-abu dan segera memasuki dunia abadi miliknya. Dunia abadi berubah menjadi sebutir pasir dan bercampur menjadi tumpukan pasir. Sejak memperoleh labu umu, Mouji terus berlari menyelamatkan diri, menjalani kesengsaraan, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Hingga saat ini, dia belum memasuki dunia abadi untuk melihatnya. Labu umu itu masih berada di dunia abadi miliknya. Yang membuat Mouji menghela napas lega adalah bahwa energi di dalam labu umu itu tampaknya tidak bocor keluar. Mouji tidak berani menyentuh labu umu itu saat dia buru-buru memasang beberapa penghalang penyembunyian sederhana di dalam dunia kekalnya untuk mengelilingi labu itu. Setelah melakukan ini, ia mulai mengobati luka-lukanya. Luka-luka Mouji terutama disebabkan oleh cahaya bilah pedang yang membelah. Cahaya bilah pedang suan imortal itu tidak hanya mengandung energi yang merobek, tetapi juga mengandung niat membunuh yang menusup tulang. Jika bukan karena saluran vitalitas Mouji, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan roda kehidupan dan kematian. Dia menduga bahwa bekas luka pedang itu pasti ada hubungannya dengan gunung bekas luka pedang. Jika seorang pelayan kecil memiliki serangan bekas luka pedang yang begitu tajam, bukankah penguasa puncak gunung bekas luka pedang dapat menjepitnya sampai mati dengan mengangkat tangannya? Pada saat ini, Mouji hanya bisa berpikir bahwa akan selalu ada jalan. Penguasa puncak itu tidak mungkin membunuhnya hanya karena seorang pembantu rumah tangga, bukan? Ribuan mil jauhnya dari tempat Mouji memulihkan diri, sebuah batu nisan bundar dikelilingi oleh sedikitnya beberapa ratus orang. Niat membunuh yang kuat mengalir keluar dari batu nisan itu. Mayat beberapa kultifator golden imortal tergeletak tidak jauh dari batu nisan itu. Jelas, mereka baru saja meninggal belum lama ini. Semuanya, tunggu sebentar sebelum kalian bergerak. Batu nisan ini kemungkinan besar adalah lokasi prasasti leluhur sekte Dao tak bernyawa. Yang terkuat di antara kita hanya berada di tahap abadisuan. Dan jika kita terus menyerang seperti ini, ketika domain rahasia tak bernyawa ditutup, kita mungkin tidak dapat membuka tempat ini. Saya sarankan kita menggunakan metode lain untuk menghancurkan tempat ini. Seorang pemuda tampan berpakaian coklat melangkah maju, menangkupkan tinjunya ke arah para penggarap di sekitarnya, dan berbicara dengan suara yang jelas. Saya setuju dengan kakak senior Kiao. Kita tidak bisa melakukan ini. Kakak senior Kiao adalah salah satu dari sepuluh ahli tahap abadisuan yang hebat dari wilayah abadi Yongying, dan juga seorang jenius bintang enam dari sekte Pedang Tunggal. Saya juga setuju dengan kakak senior Kiao yang memimpin. Jika tidak, kita hanya bisa dianggap sebagai tumpukan pasir lepas. Ucapan pemuda berjubah coklat ini langsung menarik dukungan banyak kultifator. Ia melambaikan tangannya ke arah banyak orang yang mendukungnya, dan terus berbicara dengan suara yang jelas, terima kasih banyak kepada semua teman abadi atas dukungan kalian. Kalau begitu, aku, Kiao Kianyan, tidak akan bersikap tidak masuk akal. Sekarang, bolehkah aku mengundang semua teman abadi yang ahli dalam formasi dan tahap abadi suan untuk melangkah maju? Di sudut kerumunan, Gou Sing Hao mengerutkan kening. Dia melihat ke suatu arah, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan tidak senang, ada apa dengan Hong Qi. Dia pergi untuk melakukan hal kecil, tapi dia belum kembali. Gadis muda yang berdiri di sampingnya buru-buru berkata, Dewa Emas itu pasti punya cara untuk melarikan diri. Manager Hong mungkin mengejarnya, dan itulah sebabnya dia belum kembali. Kirim pesan padanya, katakan padanya untuk segera kembali. Kalau tidak, kalau tempat ini dibuka, dan kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita akan urus semut itu setelah kita keluar, demus Gou Sing Hao dingin. Baik, Tuan Muda. Gadis muda itu buru-buru mengangkat tangannya dan mengirim sebuah pesan. Eh, bukankah ini Tuan Muda Gou dari Bladeskar Summit? Ada banyak orang di sini, jadi kamu harus berhati-hati. Siapa tahu, sesuatu mungkin jatuh dan kamu ambil, suara yang paling dibenci Gou Sing Hao terdengar. Zong Zen, kota abadi tebing sejati milikmu hanyalah kota abadi tingkat menengah. Puncak bekas luka pedang milikku tidak perlu takut padamu. Melihat Zong Zen berjalan mendekat, Gou Sing Hao mendengus. Zong Zen mencibir, Gou Sing Hao, jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu tentang transaksi gelapmu. Kau benar-benar tidak memiliki hongki di sisimu untuk membantumu dengan masalah besar seperti membuka segel. Hei hei, jangan bilang kalau dia pergi mengejar dewa emas yang baru saja mengalami kesengsaraan. Tuan muda, tidak ada jawaban, gadis muda yang berdiri di samping Gou Sing Hao tiba-tiba menjawab. Suaranya dipenuhi ketakutan. Gou Sing Hao tidak lagi mempedulikan Zong Zen, karena ia langsung mengirimkan pedang utusan terbang. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah jelek. Dia bisa merasakan bahwa pedang pembawa pesan terbangnya benar-benar hancur karena tidak dapat menemukan sasarannya. Di domain rahasia tak bernyawa ini, alasan mengapa pedang pembawa pesan terbang tidak dapat menemukan sasarannya jelas bukan karena letaknya terlalu jauh. Satu-satunya kemungkinan adalah targetnya telah menghilang. Itu tidak mungkin, teriak Gou Sing Hao dengan kasar. Dari sudut pandangnya, kultifator bernama Mo Sing Hei itu hanyalah dewa emas yang baru saja mengalami kesengsaraan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu membunuh Hong Ki. Tepat saat Gou Sing Hao selesai berteriak, sebuah keinginan spiritual yang tajam mendarat di tubuhnya. Keinginan spiritual ini berisi sebuah peringatan keras. Gou Sing Hao terkejut, tetapi dia langsung tenang. Meskipun dia tidak buruk dan memiliki beberapa dasar, dibandingkan dengan Kiao Kian Yan yang menggunakan keinginan spiritualnya untuk memindainya, dia hanyalah seekor semut di antara semut. Bahkan seorang tetua biasa dari sekte pedang soliter dapat memusnahkan puncak Black Scar. Mo Wu Ji, yang bersembunyi di dunia abadi, diberi nutrisi oleh saluran vitalitasnya. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Menjelang akhir, energi unsur abadi di 108 meridian yang mulai bersirkulasi, dan perasaan kendali mengalir ke dalam hatinya. Mo Wu Ji membuka matanya. Tingkat kultivasinya meningkat terlalu cepat, dan dia sudah terbiasa dengan perasaan semakin kuat setiap kali dia pulih. Mo Wu Ji merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak hal dari pertarungannya dengan Suan Immortal itu. Dia tidak hanya tahu bahwa dia masih sedikit lebih lemah daripada Suan Immortal, dia juga tahu apa yang kurang darinya. Sekalipun dia telah menempa dirinya dengan segala macam petir, dia masih jauh dari seorang ahli. Suan Immortal itu hanya berada di tahap Suan Immortal dasar, tetapi dia hampir membunuhnya. Jika Suan Immortal itu sedikit lebih kuat, dia bahkan tidak akan mampu melihatnya. Kedua, dia merasa bahwa kemauan spiritualnya masih kurang. Dibandingkan dengan para kultifator pada tingkat yang sama, kemauan spiritualnya jauh lebih kuat. Akan tetapi, kekuatannya hanya diperoleh melalui pil dan latihan hariannya, serta teknik fana abadinya. Namun, kekuatannya terbatas. Jika dia bertemu dengan kultifator yang lebih kuat, dia tidak akan mampu bertahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika dia bertemu dengan seorang kultifator jenius yang setingkat, dia tetap akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di samping memperkuat tubuh jasmaninya, dia juga perlu menemukan cara untuk memadatkan kemauan rohaninya. Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan Suan Immortal. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan cincin penyimpanan Suan Immortal, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Dengan standar Mouji dalam hal susunan dan batasan, batasan pada cincin penyimpanan dapat dengan mudah dibuka olehnya. Yang menarik perhatiannya adalah tumpukan demi tumpukan tanaman obat abadi. Sebagian besar adalah tanaman obat abadi tingkat 2 dan tingkat 3. Bahkan ada beberapa tanaman obat abadi tingkat 4. Di sisi lain, kristal abadi yang bermutu tinggi tidak banyak, hanya puluhan ribu. Hal ini menyebabkan Mouji membenci kultifator Suan abadi ini karena tidak sekaya dirinya. Selain ini, hanya ada beberapa bahan pandai besi dan beberapa perlengkapan abadi biasa. Mouji menyimpan cincin penyimpanan itu dengan kecewa. Jika bukan karena tumpukan ramuan abadi itu, Suan imortal ini akan menjadi orang miskin. Setelah menyimpan semua ramuan abadi ini di cincin penyimpanannya, Mouji menggunakan beberapa batasan pada mulut labu di dunia abadi miliknya. Pada saat yang sama, ia memperkuat susunan penyembunyian pada labu tersebut sebelum meninggalkan dunia abadi. Sekarang dia benar-benar ingin mencari seseorang untuk bertanya tentang tempat ini, atau jenis wilayah rahasia apa yang dia masuki. Sayangnya, dia tidak bisa bertanya langsung padanya. Saat dia melakukannya, orang-orang pasti akan tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan latar belakangnya. Boom! Ledakan dahsyat lainnya terdengar. Mouji melihat lokasi ledakan dengan curiga. Ledakan semacam ini terjadi beberapa hari yang lalu. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi lagi setelah beberapa hari. Namun, Mouji tidak berniat untuk pergi ke sana. Setelah membunuh seorang dewasuan dari gunung bekas luka pedang, dia berpikir bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, aura agung yang mirip dengan cahaya tombak bulan sabit miliknya melesat keluar. Meskipun Mouji berada jauh, dia bisa merasakannya. Boom! Sebuah ledakan yang lebih dahsyat terdengar. Energi spiritual abadi yang sangat padat langsung keluar dari tanah. Mouji yang awalnya tidak mau mendekat, langsung mendekat. 502. Mouji berhenti. Di depannya ada pintu masuk batu nisan yang terbuka. Batu nisan itu telah dibuang. Ada lebih dari 10 mayat di luar batu nisan itu. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Energi spiritual abadi yang pekat menyembur keluar dari pintu masuk. Meskipun Mouji adalah orang terakhir yang tiba, dia tahu bahwa makam ini tidak sederhana. Setelah ragu-ragu sejenak, Mouji masuk melalui pintu masuk. Jalan setapak yang miring selebar beberapa meter muncul di depan Mouji. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah batu nisan, Mouji akan mengira bahwa dia sedang berjalan di jalan yang lebar. Mouji menambah kecepatannya, dan setelah setengah jam, dia berhenti di sebuah alun-alun kecil. Setidaknya ada selusin patung yang didirikan di sekitar alun-alun, dan di depan setiap patung terdapat sebuah tablet dengan paragraf teks yang besar. Di sekeliling alun-alun, terdapat sedikitnya selusin percabangan. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, ia dapat melihat bahwa setiap percabangan mengarah ke kedalaman yang tak berujung. Kelihatannya seperti labirin bawah tanah. Kehendak spiritual Mouji memindai patung terbesar. Di bawah patung, ada sebuah prasasti yang bertuliskan nama Kaisar Tak Bernyawa. Ada juga beberapa catatan tentang pencapaian Kaisar Tak Bernyawa sebagai leluhur pendiri Sekte Dao Tak Bernyawa. Dari catatan ini, Mouji tahu bahwa Sekte Dao Tak Bernyawa didirikan di samping Sungai Tak Bernyawa. Dengan kata lain, Sungai Tak Bernyawa bahkan lebih tua dari Sekte Dao Tak Bernyawa. Mouji tidak lagi tertarik dengan ukiran di bagian belakang. Sedangkan untuk patung-patung lainnya, dia hanya meliriknya sekilas. Melihat kata-kata yang tertulis di sana, dia buru-buru meninggalkan alun-alun dan memilih jalan masuk. Lorong itu semakin menyempit, dan jejak perkelahian terlihat di mana-mana. Bahkan ada mayat yang tengkoraknya hancur. Ledakan. Suara dentuman keras terdengar dari sisi Mouji. Mouji tanpa sadar mundur beberapa langkah, hanya untuk menyadari bahwa hanya ada beberapa dinding batu di sampingnya. Kehendak spiritual Mouji memindai melalui dinding batu lorong tersebut, tetapi ia menemukan bahwa kehendak spiritualnya sama sekali tidak mampu menembusnya. Ledakan. Dua suara teredam lainnya terdengar, dan sebuah retakan muncul di lorong tidak jauh darinya. Dalam sekejap, Mouji melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah retakan, melainkan retakan pada pintu batu. Karena mereka berdua sedang bertarung, pintu batu itu pun terbuka lebar. Tampaknya dia terlambat. Ada banyak pintu batu di tengah lorong. Dia terlambat dan pintu-pintu batu itu tertutup, tetapi dia tidak menyadarinya sampai sekarang. Dengan kecepatan tercepatnya, Mouji menyelinap melalui celah pintu. Off. Tepat saat Mouji memasuki ruang batu, jejak darah melesat ke arahnya. Sosok Mouji melintas sedikit saat dia menghindari jejak darah itu. Ketika ia mendarat di tanah, pintu batu tertutup lagi, dan sesosok mayat terjatuh. Dari apa yang terlihat, ada pemenang di antara keduanya. Mouji tidak peduli dengan mayat di tanah, perhatiannya tertuju pada kultifator yang menang. Kemudian, dia tercengang. Ria ini benar-benar 90% mirip dengannya. Kalau saja tidak ada bekas luka seperti sambaran petir yang bersilangan di seluruh wajah dan lehernya, Ria ini mungkin akan lebih mirip dengannya. Jika ini bukan dimensi abadi, kira kalau orang ini adalah saudaranya yang telah lama hilang. Mouji tanpa sadar menyentuh wajahnya. Penampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penampilannya di bumi. Celepuk. Kultifator yang menang ini juga tampak menderita beberapa luka saat ia jatuh ke tanah. Sama seperti Mouji, ia menatap Mouji dengan wajah penuh keterkejutan. Rasanya sulit dipercaya bahwa Mouji tampak sangat mirip dengannya. Siapakah kamu, sang kultifator yang duduk di tanah bertanya dengan suara serak. Mouji berkata dengan lemah, siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah jika kamu tidak mengobati lukamu, kamu tidak akan bisa hidup. Mouji tahu bahwa luka orang ini sangat serius. Bahkan dengan luka yang begitu parah, akan sulit baginya untuk pulih. Setelah berkata demikian, dia mulai mengamati ruangan batu itu. Hanya ada sebuah kuil dan sebuah meja batu di ruangan batu itu. Itu saja. Kau tidak perlu mencarinya lagi. Tidak ada apapun di sini. Melihat Mouji melihat sekeliling, kultifator itu berkata dengan enggan. Bahkan tanpa kata-kata kultifator ini, Mouji tahu bahwa tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada jejak kuil atau meja batu yang disentuh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang ini dan orang lainnya berkelahi di sini, dia tidak ingin peduli dengan hal itu. Kalau begitu, aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Mouji berbalik dan hendak pergi. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan orang yang mirip dirinya itu, tetapi dia memang tidak bisa. Saluran roh orang ini rusak dan lautan kesadarannya terluka. Bahkan jika Mouji ingin menyelamatkannya, dia harus mengerahkan seluruh upayanya dan menguras abis saluran vitalitas dan saluran penyimpanan rohnya. Dia bahkan tidak mengenal orang ini. Dia, Mouji, tidak begitu mulia sehingga menghabiskan energinya untuk menyelamatkan seseorang di tempat yang berbahaya seperti itu. Jika orang lain, mereka pasti akan memanfaatkan situasi ini. Mouji sudah menjadi orang langka yang tidak melakukan hal seperti ini. Tunggu. Kultifator yang sekarat ini melihat Mouji hendak pergi dan memanggil Mouji. Mouji berhenti dan berkata, luka-lukamu sangat serius. Pil yang kubawa pada dasarnya tidak berguna, jadi aku tidak akan bisa menyelamatkanmu bahkan jika aku menunggu. Kultifator ini menggelengkan kepalanya, aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Aku tahu bahwa aku akan segera mati. Bahkan jika seorang kaisar abadi datang, dia tidak akan mampu menyelamatkanku. Bukan hanya lautan kesadaranku dan saluran rohku yang runtuh, bahkan roh primordialku mulai menghilang. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Melihat Mouji mengerutkan kening, kultifator ini bergegas menjelaskan, aku punya sesuatu di sini. Coba lihat apakah itu berguna untukmu. Kalau berguna, kamu bisa mengambilnya. Dengan itu, kultifator itu berjuang untuk mengeluarkan kotak diok. Mouji membuka tangannya dan kotak diok mendarat di tangannya. Dia membuka kotak diok itu dan menemukan bahwa ada peta sederhana dan tanpa hiasan di dalamnya. Peta itu agak kabur dan dia hanya bisa melihat beberapa lokasi secara kasar. Hal semacam ini sama sekali tidak berguna baginya. Tepat saat Mouji hendak mengembalikan peta itu kepada kultifator ini, dia tiba-tiba melihat sebuah manik tergambar di sudut bawah peta. Terlebih lagi, kata-kata manik elemen kayu tertulis di atasnya. Ini adalah peta lokasi munculnya manik elemen kayu. Jika ini berguna bagimu, maka bantulah aku dengan sesuatu. Jika tidak berguna, maka, maka, kultifator ini sepertinya ingin mengatakan, lupakan saja, tetapi masalah itu tampaknya sangat penting baginya. Dia sebenarnya tidak sanggup mengucapkan beberapa patah kata itu. Mouji meletakkan kembali peta itu ke dalam kotak biok dan berkata, apakah kamu tidak takut kalau aku akan mengambil peta ini dan segera pergi? Mulut kultifator itu berlumuran darah saat dia memaksakan senyum, kamu seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Jika kamu orang seperti itu, kamu akan langsung membunuhku dan mengambil cincin penyimpananku. Peta ini sangat berguna bagiku. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan dariku. Mouji menyimpan kotak biok itu dan mengeluarkan bola kristal gambar pada saat yang sama. Kalau saja orang ini tidak mengalami luka yang sangat parah dan roh primordialnya menghilang, Mouji pasti ingin menyelamatkannya. Nama saya Yan Ye. Kakek saya, Yan Qi, adalah Patriar Clan Yan. Kakek saya memiliki tujuh putra. Ayah saya, Yan Ye Chang, adalah putra tertua. Ibu saya, Lian Nu. Mouji menyelap perkataan Yan Ye, teman Daoyan, aku sarankan agar kau langsung memberitahuku apa yang kau butuhkan dariku. Sekalipun kau tidak memberitahuku tentang situasi keluargamu, aku akan tetap menolongmu. Prasyaratnya adalah saya mampu membantu Anda. Jika saya tidak mampu membantu Anda, tidak ada yang dapat saya lakukan, apapun yang Anda katakan. Bagi Mouji, selama dia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dijanjikan, dia pasti akan memikirkan cara untuk membantu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan jika Yan Ye ini mengucapkan kata-kata yang indah, dia tidak akan tergerak. Aku tahu. Suara Yan Ye menjadi semakin tidak berdaya, aku ingin kamu menggunakan identitasku untuk pergi ke klan Yan selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, Anda dapat pergi kemanapun yang Anda inginkan. Mouji tersentak. Berpura-pura menjadi Yan Ye. Seketika, ia teringat akan jati dirinya. Ia seharusnya tidak memiliki jati diri, jadi ia bisa melakukan ini. Yan Ye melihat Mouji tidak berbicara, jadi dia melanjutkan, setelah meninggalkan domain rahasia tak bernyawa ini, aku akan menikahi putri kebanggaan klan Ji, Ji Yue. Aku ingin memintamu melakukan ini untukku. Ketika Mouji mendengar kata-kata Yan Ye, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam masalah ini. Aku bisa berpura-pura menjadi dirimu. Tapi aku tidak akan menikahi Ji Yue itu menggantikanmu. Jika kau punya permintaan lain, katakan saja padaku. Oh ya, apakah ini domain rahasia tak bernyawa? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Sudah berapa lama Anda di sini? Kapan kamu bisa pergi? Ketika Yan Ye mendengar kata-kata Mouji, dia tidak merasa aneh. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Mouji, dia tertegun sejenak. Mouji bahkan tidak tahu tentang wilayah rahasia ini, jadi bagaimana dia bisa masuk. Oh, aku datang dari tempat lain, dan tanpa sengaja berakhir di sini. Mouji tidak menyembunyikan apapun dari Yan Ye. Karena pihak lain akan mati, dia tidak akan bisa mengungkapkan rahasianya. Itu lebih baik. Kau bisa menggunakan identitasku untuk keluar. Kalau tidak, tanpa token biop identitasmu, kau pasti akan mati. Yan Ye menunjuk ke cincin penyimpanannya, token biop identitasku ada di sana. Kalau begitu, terima kasih banyak, tapi aku masih belum bisa menyetujui syaratmu. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan tulus. Yan Ye buru-buru berkata, aku tidak benar-benar menikahi Ji Yue. Aku hanya membantunya, dan menggunakan metode ini untuk meninggalkan klan Ji. Selama dia menikah dengan klan Yan, dia bisa pergi kapan saja. Melihat kelembutan dan kekaguman di mata Yan Ye, Mouji pun mengerti. Pria ini memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dia menyukai Ji Yue, tetapi dia bersedia diperalat oleh Ji Yue. Dengan menggunakan metode pernikahan, dia berhasil membuat Ji Yue meninggalkan klan Ji, lalu melepaskannya. Klan Ji berutang budi pada ayahku. Aku menggunakan syarat ini untuk melamar klan Ji, dan klan Ji tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Yan Ye berhenti untuk mengatur nafas. Mouji tahu apa artinya berutang budi. Itu adalah bantuan untuk menyelamatkan seluruh klan pihak lain. Tidak perlu membicarakan seorang wanita, bahkan jika dia menginginkan lebih, klan Ji hanya bisa membalasnya. Dia memasukkan beberapa pil ke dalam mulut Yan Ye. Setelah Yan Ye mengatur nafasnya, dia berkata, kau memanfaatkan bantuan ayahmu untuk menolong seorang wanita. Yan Ye menghela nafas, orang tuaku sudah tiada. Situasiku sangat rumit, dan sangat sulit dijelaskan. Mouji merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa yang sangat dalam. Pikirannya langsung jernih. Dia menatap Yan Ye dan berkata, Yan Ye, katakan yang sebenarnya. Kultifator yang baru saja kau bunuh itu seharusnya tidak dapat melukaimu sedemikian rupa sehingga lautan kesadaranmu terbelah, dan roh primordialmu menghilang, kan? Jika kau berbohong padaku lagi, aku akan segera pergi. 503. Sedikit rasa malu melintas di mata Yan Ye. Dia segera berkata, aku memang diracuni. Seseorang tidak ingin Ji Yue menikah dengan klan Yan, jadi mereka bertindak melawanku. Orang yang kubunuh adalah orang yang diam-diam mengikuti kudi. Mouji melangkah maju dan meraih tangan Yan Ye. Dengan sirkulasi saluran detoksifikasinya, dia langsung tahu bahwa orang ini tidak berbohong. Meridian detoksifikasinya berputar saat ia mencoba menyapu semua racun Yan Ye. Mouji dengan tegas menghentikan saluran detoksifikasinya dari menyerap racun. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan Yan Ye, tetapi racun ini terlalu mengerikan. Jika digunakan padanya, dia bisa dengan mudah menetralkannya sendiri. Yan Ye telah diracuni terlalu lama, dan racun itu sebenarnya telah terjalin dengan roh primordialnya. Meridian detoksifikasinya sama sekali tidak mampu memisahkan roh primordial dalam racun. Paling tidak, hal itu mustahil dengan kultifasinya saat ini. Saat meridian detoksifikasinya menyerap energi tersebut, roh primordial Yan Ye akan seperti racun, ia akan berubah menjadi energi spiritual abadi yang paling murni dan diserap oleh Mouji. Melihat Mouji melepaskan tangannya, Yan Ye berkata dengan tulus, Jiyue sangat menyedihkan. Tolong bantu aku kali ini. Selama dia menikah dengan klan Yan, dia tidak akan berada dalam bahaya lagi. Terlebih lagi, alam rahasia tanpa jiwa ini akan segera berakhir. Begitu mereka tahu bahwa aku keluar hidup-hidup, mereka pasti tidak akan berani bergerak lagi. Wajah Mouji sedikit jelek. Dia yakin bahwa Jiyue ini bukanlah wanita baik. Dia jelas tahu bahwa Yan Ye menyukainya, tetapi dia masih meminta Yan Ye untuk menggunakan kebaikan ayahnya terhadap keluarga Ji untuk menyelamatkannya. Tidak hanya itu, dia bahkan menempatkan Yan Ye dalam situasi yang paling berbahaya. Misalnya, Yan Ye paling lama hanya berjarak satu dupa dari kematian. Mouji tidak percaya bahwa klan ji tidak mempunyai alasan bagi Jiyue untuk melarikan diri. Apapun alasannya, Jiyue seharusnya tidak memaksakan masalah ini pada Yan Ye. Melihat Yan Ye yang sekarat, Mouji terdiam. Hanya bisa dikatakan bahwa orang yang menyedihkan pasti memiliki sisi yang penuh kebencian. Orang ini pernah diperalat oleh seseorang, bahkan mengorbankan nyawanya, tetapi dia masih terus memikirkan wanita itu. Adapun apa yang dikatakan Yan Ye tentang bagaimana tidak akan ada seorang pun yang bertindak melawannya setelah Jiyue menikah dengan klan Yan, Mouji tidak mempercayainya. Sekalipun itu benar, dia tidak akan menganggapnya serius. Teman Dao Yan Ye, saya tidak dapat membantu Anda. Aku ingin meminjam token identitasmu. Sedangkan untuk Jiyue, jika memungkinkan, aku akan mengiriminya pesan dan membiarkan dia mencari seseorang untuk dinikahi. Pokoknya, aku tidak akan menikahinya, dan aku tidak akan menanggung kesalahannya, ucap Mouji tanpa ragu. Ketika Yan Ye melihat ekspresi Mouji, dia menghela nafas. Setelah terdiam cukup lama, dia mengambil cincin penyimpanan itu dengan tangan gemetar, sumber daya kultivasi di dalam cincin penyimpanan ini, bisakah aku merepotkanmu untuk memberikannya kepada adikku, Yan Ye. Mouji mencibir, kau punya saudara perempuan, tapi kau masih mau menolong wanita yang tidak ada hubungannya denganmu. Aku benar-benar harus mengakuinya padamu, tapi aku setuju dengan syaratmu. Adikku sudah menikah. Ada yang bisa menjaganya. Karena kecewa, Yan Ye tak sempat menyelesaikan kalimatnya dan ambruk ke tanah. Jika Mouji tidak menyetujui kata-katanya, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Racun itu meledak dan roh primordialnya langsung menghilang. Mouji menyimpan bola kristal gambar itu. Dia harus berhati-hati dengan hal-hal seperti itu. Kalau dia ketahuan, dia tidak akan bisa memberikan bukti apapun, dan dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Cincin penyimpanan Yan Ye segera dibuka oleh Mouji. Selain beberapa kristal abadi, ada beberapa ramuan abadi. Meskipun peralatan abadi itu tidak buruk, Mouji tidak mempedulikannya. Dia mengeluarkan token Giyok. Ketika dia melihat kata-kata yang terukir di atasnya, dia tahu bahwa ini adalah token Giyok yang digunakan Yan Ye untuk memasuki alam rahasia tanpa jiwa. Setelah menyimpan token Giyok di cincin penyimpanannya, dia menyimpan cincin penyimpanan Yan Ye. Meskipun Yan Ye tidak menjawab banyak pertanyaannya, Mouji punya gambaran kasar bahwa ini memang wilayah rahasia. Wilayah rahasia ini disebut wilayah rahasia tak bernyawa. Mouji membuka pintu batu itu dan merasakan arah datangnya energi spiritual abadi yang pekat. Tepat saat dia hendak mendekat untuk melihat, dia mendengar suara gemuruh yang kuat datang dari kedalaman. Mouji merasakan adanya keruntuhan spasial. Sebelum dia sempat memeriksa apa itu, dia melihat banyak sosok bergegas melarikan diri. Sesuatu pasti telah terjadi di makam itu. Mouji bahkan tidak berpikir saat dia berbalik dan bergegas keluar dari batu nisan. Dia terlambat. Dia tidak tahu harta apa yang diambil, tetapi hal itu mengakibatkan keruntuhan spasial. Dia tidak memperoleh apapun, tetapi dia benar-benar jatuh ke dalam bahaya seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tertekan. Untungnya, dialah yang paling jauh. Meskipun dia yang terakhir masuk, dialah yang pertama keluar. Saat dia keluar dari makam, Mouji langsung kabur. Makam ini bukan tempat yang baik. Mouji sangat ahli dalam Arai Dao. Tentu saja, dia tahu bahwa keruntuhan spasial ini tidak sesederhana susunan pertahanan. Ini adalah senjata pembunuh yang sebenarnya. Saat dia jatuh ke dalam keruntuhan spasial ini, bahkan jika dia seratus kali lebih kuat dari sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah memasuki makam tersebut. Namun, ada satu hal yang Mouji yakini, 20% hingga 30% dari mereka akan beruntung jika bisa keluar. Mouji terus melarikan diri. Setelah melarikan diri selama beberapa jam, dia akhirnya berhenti. Ada cukup banyak orang yang memasuki wilayah rahasia ini. Setidaknya hingga saat ini, Mouji hanya bisa melihat jejak-jejak tanaman obat abadi segar yang digali. Kadang-kadang, dia akan melihat satu atau dua tanaman obat abadi. Tanaman obat itu kualitasnya paling rendah, dan tidak berguna bagi Mouji. Jelaslah, sebagian besar tumbuhan abadi di sini telah digali. Mouji tidak melanjutkan pencariannya untuk mencari tanaman obat abadi. Karena ini adalah wilayah rahasia Sekte Dao tak bernyawa, harta karun di sini seharusnya sudah diambil. Mengenai ramuan abadi, dia memiliki beberapa ramuan abadi tingkat 4. Dia bisa mencoba meramu beberapa pil abadi tingkat 4. Jika dia berhasil meramu pil abadi tingkat 4, itu artinya dia telah maju ke tahap raja pil. Sambil menggantungkan token giyok di sisinya, Mouji menemukan tempat terpencil dan menggali gua abadi. Ia bersiap untuk menyerbu ke tahap raja pil tingkat 4. Ia akan pergi saat waktu di wilayah rahasia itu habis. Sungai Tanpa Jiwa dulunya merupakan salah satu sungai paling terkenal di dunia abadi. Sekarang, sungai itu seperti sehelai kain, tergeletak berantakan di tengah beberapa pegunungan. Tak ada setetes air pun di dasar sungai tak bernyawa. Ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Dasar sungai tak bernyawa yang luas dan tak berbatas telah diratakan menjadi alun-alun sementara yang besar. Plaza sementara ini dipenuhi dengan perkemahan berbagai sekte besar, klan, dan kota abadi. Selain itu, ada juga banyak perkemahan serikat buruh. Gelombang fluktuasi spasial yang intens muncul tidak jauh dari alun-alun sementara di dasar sungai tak bernyawa. Banyak kultifator di alun-alun menatap sumber fluktuasi spasial. Beberapa dari mereka bahkan berdiskusi pelan, sepertinya domen rahasia sekte dao tak bernyawa akan segera ditutup. Sekte dao tak bernyawa yang mana? Sekte ini sudah tidak ada lagi. Domen rahasia ini sekarang menjadi milik semua orang. Domen ini bukan milik sekte dao tak bernyawa. Segera, seorang kultifator membalas. Bagaimanapun juga, wilayah rahasia ini awalnya memang milik sekte dao tak bernyawa. Meskipun sungai tak bernyawa telah mengering, tempat kita berdiri ini masih sungai tak bernyawa. Kata kultifator yang dibalas itu dengan tidak senang. Sungai tak bernyawa. Keke, tempat ini sekarang tidak memiliki pemilik. Kudengar ada bagian lain dari sungai tak bernyawa di sudut Yongying. Mengenai sekte dao tak bernyawa, jika bukan karena tempat ini menjadi tanah abadi yang jatuh, tempat ini pasti sudah lama ditempati oleh sekte lain. Saat kedua kultifator itu berdebat, cahaya redup muncul dari fluktuasi spasial yang intens. Setelah itu, beberapa kultifator dibawa keluar oleh cahaya tersebut. Saat beberapa pembudidaya ini keluar, banyak orang langsung mengelilingi mereka. Mouji telah menghabiskan lebih dari setengah ramuan abadinya. Tepat saat dia meramu sejumlah pil abadi tingkat 4, dia merasakan token identitasnya mulai bergetar. Sepertinya sudah waktunya untuk meninggalkan wilayah rahasia itu. Mouji buru-buru menyimpan tungku pilnya dan membuka pembatasnya. Hanya dalam beberapa saat, tanda identitas itu bersinar dengan cahaya dan menyapu Mouji. Bang! Saat kaki Mouji mendarat di tanah, kehendak spiritualnya memindai sekelilingnya. Ia tampak berada di dasar sungai yang mengering. Sungai ini tampaknya telah diratakan oleh seseorang untuk membentuk alun-alun. Ada banyak sekte dan klan di alun-alun. Bahkan ada beberapa serikat pekerja. Dalam waktu sesingkat mungkin, Mouji berhasil memahami sekelilingnya. Tempat ini seharusnya menjadi pintu masuk dan keluar dari wilayah rahasia. Sekte dan klan ini mendirikan kemah di sini tidak hanya untuk menyambut murid-murid mereka, tetapi juga untuk membeli tanaman obat abadi. Tepat saat kehendak spiritual Mouji hendak melanjutkan memindai lokasi klan Yan, dia mendengar suara dingin, Mo Sing He, aku tidak menyangka umurmu begitu panjang. Orang ini lagi. Mouji mengumpat dalam hatinya. Begitu banyak orang yang meninggal di makam itu. Mengapa orang ini tidak mati? Saat dia memikirkan kekuatan keruntuhan spasial di makam, Mouji hanya bisa memuji keberuntungan Gou Sing Hao ini. Bicaralah, kemana Hong Ki pergi. Gou Sing Hao berjalan di depan Mouji dan berkata dengan dingin. Mouji berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apakah Hong Ki itu anjing atau kucing. Apa hubungannya dengan saya? Yan Ye, ada apa dengan wajahmu? Suara terkejut terdengar. Setelah itu, seorang pemuda yang mirip dengannya berjalan mendekat. Yan Ye, kamu bukan Mou Sing He. Kamu dari klan Yan, Gou Sing Hao, yang hendak marah, dengan paksa menahan amarahnya. Seorang pembudidaya nakal tidak ada apa-apanya di mata Bladescar Mountain. Jika Mouji berasal dari klan Yan, maka segalanya akan menjadi masalah. Klan Xie tidak lebih lemah dari Bladescar Mountain. Mereka juga memiliki seorang raja abadi. Mouji sengaja memasang wajah muram dan berkata, aku bertemu kolam petir di dalam. Saat aku mencari ramuan spiritual, aku terluka oleh kolam petir itu. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia mencoba menebak siapa pemuda ini dan apa hubungannya dengan pemuda itu. Ia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Jiyi menyapa kakak Yan Ye dan kakak Yan Tianyu. Suara yang jernih dan elegan membantu Mouji keluar dari kesulitannya. Setelah itu, seorang gadis cantik dan lembut dalam balutan gaun bunga hijau muda berjalan di depan Mouji dan membungkuk sedikit. Jadi pemuda ini bernama Yan Tianyu. Mereka seharusnya dari generasi yang sama. Kalau tidak, gadis bernama Jiyi ini tidak akan memanggilnya kakak. Yang lebih penting, siapakah gadis bernama Jiyi ini? Ketika dia melihat bekas luka sambaran petir di wajahnya, dia tampak sedikit terkejut. Dari kelihatannya, hubungan mereka seharusnya tidak terlalu dalam. Untungnya, setelah gadis itu menyapanya, dia langsung memberi Mouji jawaban, kakak Yan Ye, nona muda klanku ingin mengundangmu. 504. Mouji bereaksi cepat. Ketika mendengar kata-kata ini, dia langsung menebak bahwa Jiyi ini seharusnya dikirim oleh Jiyue. Benar saja, dia melihat ekspresi Yan Tianyu yang sangat dingin, jelas dia tidak menyambut Jiyi. Kamu pergi dulu. Aku ingin mengobrol dengan Tianyu. Mouji berkata dengan santai kepada Jiyi. Dia tidak ingin melihat Jiyue. Rencana awalnya adalah segera pergi setelah melihat Yan Ye. Dia tidak ingin ada hubungan apapun dengan Jiyue, jadi wajar saja dia tidak ingin bertemu dengan Jiyue. Sekarang setelah dia mengenal Yan Tianyu, dia bahkan tidak perlu bertemu Yan Ye. Mendengar jawaban Mouji, mata Jiyi dipenuhi dengan keheranan. Apa yang terjadi dengan Yan Ye? Jika Nona mengundangnya sebelumnya, dia akan meninggalkan semuanya dan langsung mengikutinya. Mengapa reaksinya begitu aneh kali ini? Begitu Mouji melihat tatapan Jiyi, dia tahu bahwa Jiyi telah bertindak tidak pantas. Dia buru-buru berkata, Aku punya masalah mendesak untuk dibicarakan dengan Tianyu. Kau bisa pergi dulu. Jiyi menganggup bingung sebelum berbalik dan pergi. Yan Ye, kamu tampaknya telah berubah. Setelah Jiyi pergi, Yan Tianyu menatap Mouji dengan curiga. Seolah-olah dia mencoba mencari tahu mengapa Mouji berubah. Wajah Mouji menunjukkan ekspresi sedih, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan suara serak yang mirip dengan Yan Ye. Kali ini, aku hampir kehilangan nyawaku. Jika aku tidak menemukan penawarnya di kolam petir, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Sambil mengatakan ini, Mouji melirik Gou Sing Hao yang menatapnya dari kejauhan. Ia menepuk bahu Yan Tianyu, Tianyu, kita bicara di tempat lain saja. Ada beberapa serangga di sini. Melihat Mouji dan Yan Tianyu pergi, wajah Gou Sing Hao berubah sangat muram. Dia tidak berani menghentikan Mouji. Kekuatan klan Yan di belakang Mouji tidaklah kecil. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menindas Mouji kecuali ayahnya datang. Baiklah. Yan Tianyu menganggup dan mengikuti Yan Ye keluar dari tempat itu. Kehendak spiritual Mouji telah mendeteksi bahwa Giyi telah muncul di lokasi klan Ji. Segera, ia menemukan bahwa klan Yan tidak terlalu jauh dari klan Ji. Mouji tidak pergi ke perkemahan klan Yan, tetapi mengubah arah. Melihat Mouji tidak mendekati klan Yan, Yan Tianyu menghela nafas dan berkata, Yan Ye, meskipun ada banyak orang sombong di klan Yan, itu tetap saja keluarga kita sendiri. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Sebaiknya kau memberi hormat kepada para tetua. Lagipula, kau sudah keterlaluan kali ini. Mengenai ramuan abadi di wilayah rahasia, tidak masalah jika kau tidak mengeluarkannya. Mouji segera menyimpulkan bahwa posisi Yan Ye di klan Yan tidaklah tinggi, dan dia tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang klan Yan. Terlebih lagi, klan Yan tampaknya menoleransi dirinya. Mengenai apa yang telah dilakukannya, Yan Tianyu tidak mengatakannya. Dari kata-kata Yan Tianyu, dia tahu bahwa hubungan Yan Ye dengan Yan Tianyu ini tidak buruk. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Mouji berhenti. Tanpa menunggu Mouji menjawab, Yan Tianyu berkata, Aku sudah memperingatkanmu. Jiyue tidak benar-benar menyukaimu. Lagipula, kamu sudah punya istri, meskipun. Ketika mendengar kalimat terakhir, Mouji hampir memuntahkan darah. Kalau saja dia tidak ingat kalau dia penipu, dia pasti sudah menanyakan hal itu kepadanya. Si Yan Ye itu bahkan tidak menyebutkan bahwa dia punya istri. Si ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia punya istri dan saudara perempuan, tetapi dia masih ingin menggunakan bantuan Klan Ji untuk membantu Jiyue. Yan Tianyu sepertinya teringat sesuatu, dan dia segera mengganti topik pembicaraan, Tidak perlu aku bertanya. Kamu seharusnya merasakan bahwa keracunanmu ada hubungannya dengan Klan Ji, kan? Ini adalah klan yang tidak berbicara tentang rasa terima kasih. Mereka memanfaatkan kesan baikmu terhadap Jiyue. Sejujurnya, selain sedikit lebih tampan, tidak ada yang bagus dari Jiyue. Begitu sampai di sana, tanpa sadar dia berhenti bicara. Karena sebelumnya, setiap kali dia mengatakan hal buruk tentang Jiyue, Yan Ye akan marah besar. Yang mengejutkannya adalah setelah dia memarahi Jiyue, selain ekspresinya yang jelek, Yan Ye sebenarnya tidak meledak. Di mata Yan Tianyu, Yan Ye memang telah berubah. Mouji mendesah tak berdaya dan berkata, Tianyu, aku sudah mencapai pemahaman. Kenyataannya, kalau bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah mati karena racun itu. Kau lihat bekas luka sambaran petir di wajah dan leherku, kan? Yan. Aku bahkan tidak mau repot-repot membeli pil untuk menghilangkan bekas luka itu. Setelah menghadapi kematian sekali, aku jadi lebih mengerti. Aku juga tidak punya muka untuk kembali ke klan Yan. Bantu aku meninggalkan semua ini untuk Yan Ye dan istriku. Dengan itu, Mouji mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yan Tianyu. Mouji juga tidak berdaya. Dia menduga bahwa alasan Yan Ye tidak menyebutkan istrinya adalah karena dia terlalu tergilagila pada Jiyue. Sekarang dia tidak lagi tergilagila padanya, tentu saja dia akan memikirkan istrinya. Kalau dia pergi dan hanya memberikan cincin pada adiknya dan tidak pada istrinya, bisa jadi hal itu akan menimbulkan kecurigaan Yan Tianyu. Yan Ye, kamu tidak membenci adik Siang Yu. Yan Tianyu menatap Mouji dengan ragu. Mouji berpikir dalam hati, aku bahkan tidak tahu apakah suster junior Siang Yu itu bulat atau persegi, jadi apa yang perlu dibenci. Namun, kalimat ini memungkinkan dia mengetahui tentang orang lain yang dekat dengannya, Siang Yu. Tentu saja, dia masih belum tahu nama belakangnya. Pada saat yang sama, dia bisa menebak dari kata-kata Yan Tianyu. Meskipun Yan Tianyu seusia dengan Yan Ye, dia seharusnya lebih tua dari Yan Ye. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil istri Yan Ye dengan sebutan suster junior Siang Yu. Mouji pura-pura mendesah, aku bahkan pernah melihat kematian, jadi apa yang perlu ditakutkan. Begitu aku pergi, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk kembali. Yan Ye. Awalnya, Mouji ingin mempercayakan Yan Tianyu untuk mengurus Yan Ye. Untungnya, dia menutup mulutnya tepat waktu. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak pula celahnya. Ambilkan cincin penyimpanan ini untuk adik perempuan Siang Yu. Adik perempuan Siang Yu seharusnya tidak tertarik dengan benda kecilmu ini. Bahkan sedikit semangat dari sektenya akan jauh lebih berharga daripada apa yang telah Anda berikan. Hati Mouji tersentak, dia segera tahu bahwa dia terlalu gegabuh. Dari apa yang terlihat, istrinya, Siang Yu, bukanlah orang yang sederhana. Tampaknya ada beberapa liku-liku. Dia buru-buru menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata, Tianyu, aku tidak akan kembali ke rumah. Sampai jumpa di masa depan. Semakin sedikit yang dikatakan dan semakin sedikit yang dilakukan, semakin sedikit pula kesalahan yang akan dibuatnya. Kakak Ye, sebuah suara lembut dan sedikit sedih memanggil Mouji. Mouji menoleh dan melihat Ji Yi dan seorang wanita lain yang mengenakan gaun ungu samar. Dengan sekali lihat, Mouji menebak bahwa wanita itu pasti Ji Yue. Itu karena wanita ini terlalu cantik. Bahkan Han Qingru tidak memiliki sedikitpun kecantikan yang lembut dibandingkan dengan wanita ini. Wajahnya yang oval tidak menonjol, dan sepasang matanya yang cerah tampaknya mampu berbicara. Wajahnya yang halus dan anggun disapu oleh sedikit sinar matahari yang bocor melalui awan-awan, menampakkan kecantikan yang tak terlukiskan dan temperamen dunia lain yang tampak diselimuti kabut dan kain kasa. Lebih jauh ke bawah, lehernya yang indah dihiasi dengan beberapa helai rambut yang tertiup angin. Itu hanya akan menambah imajinasi seseorang. Benjolan alami di dadanya tidak terlihat jelas, tetapi tidak bisa diabaikan. Bahkan Mouji tidak bisa tidak memikirkan pemandangan di dalamnya. Tidak heran mengapa Yan Ye tergila-gila pada wanita ini. Ji Yue ini tampaknya merupakan perwujudan dari semua kecantikan seorang wanita. Ditambah dengan penampilannya yang lembut dan seperti pohon willow, ditambah dengan kekagumannya terhadap Yan Ye. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Memang, dia punya modal. Sayangnya, dia bukan Yan Ye. Dia adalah Mouji. Kaka Ye, wajahmu. Ini adalah kedua kalinya Ji Yue memanggilnya Kaka Ye. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Ditambah lagi dengan wajahnya yang lembut dan cantik, sungguh membuat orang merasa kasihan padanya. Kaka Ye, Mouji hanya ingin menepuk kepalanya. Mengapa kedengarannya aneh? Meskipun dia benar-benar ingin pergi, Mouji masih melambaikan tangannya tanpa daya. Adik Yue, tidak perlu khawatir. Aku dijebak di wilayah rahasia dan hampir mati. Jantungku masih belum pulih. Aku akan pulih dalam beberapa hari. Bagi Mouji, dia pasti akan pulih dalam beberapa hari. Karena dalam beberapa hari, dia bahkan tidak tahu kemana dia akan pergi. Kaka Ye, maafkan aku. Aku telah melibatkanmu. Kali ini, aku ingin pergi bersamamu. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan padaku. Kalimat Ji Yue berikutnya hampir membuat Mouji berkeringat dingin. Pergi bersamanya. Apakah dia masih akan pergi? Ah, dia merasa tenggorokannya begitu kering sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa saat, Mouji akhirnya berkata dengan susah payah. Adik Yue, ayo kita lakukan ini, ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Berdasarkan karakter Yan Ye yang asli, dia pasti akan berkata, Oke, oke, cepat pergi bersamaku. Namun, bagi Mouji saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk peduli pada Ji Yue? Apakah semua wanita sekarang tidak tahu malu? Sebuah suara dingin terdengar, membantu Mouji keluar dari kesulitan ini. Murong Siang Yu memberi salam pada kakak Tian Yu. Seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Setelah mengucapkan beberapa patah kata mengejek kepada Ji Yue, dia membungkuk ke arah Yan Tian Yu. Hal ini membuat Mouji merasa bahwa seluruh tubuh wanita ini sedingin es. Saat dia tiba, suhu di sekitarnya tampak turun puluhan derajat. Setelah itu, dunia menjadi es dan salju. Penampilannya sebenarnya tidak kalah dengan Ji Yue. Alisnya panjang dan hidungnya mancung. Matanya seindah lukisan. Dia adalah kecantikan yang luar biasa. Untungnya, wanita ini mendaftarkan namanya tepat waktu. Hal ini memungkinkan dia mengetahui bahwa wanita ini seharusnya menjadi istrinya. Mouji tidak tahu apa yang salah dengan hubungannya dengan Murong Siang Yu ini. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka berdua pernah berhubungan intim. Melihat Murong Siang Yu tidak mempedulikannya, dia tidak mau repot-repot berbicara. Kenyataannya, meskipun Murong Siang Yu ini sedingin es krim, kesan Mouji terhadapnya sedikit lebih baik daripada Ji Yue. Mendengar perkataan Murong Siang Yu, tubuh Ji Yue tiba-tiba bergetar. Dua aliran air mata mengalir di wajahnya seperti aliran es. Dia juga menundukkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Mouji. Mouji bukanlah orang dengan eki rendah seperti Yan Ye. Dia tahu bahwa bagi Ji Yue, menundukkan kepala dan menangis adalah hal terbaik. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dia akan membuat segalanya menjadi sulit baginya. Mouji merasakan sakit yang teramat sangat di kepalanya. Ia mulai menyesali penggunaan token Gio Kian Ye. Sebenarnya dia ini terbuat dari apa? Kenapa dia punya banyak hubungan dengan banyak wanita cantik? Dia punya istri cantik, tapi dia masih punya cinta bertepuk sebelah tangan untuk wanita lain. Itu sudah cukup. Istrinya ini tampaknya tidak mudah diajak bicara. Dari kelihatannya, mereka berdua tampaknya tidak memiliki hubungan yang intim. Yan Ye, ikut aku. Setelah berbicara, Murong Siang Yu berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak peduli untuk melihat wajah Ji Yue yang sedih. 505. Mouji tidak ingin menyinggung satu orang pun, jadi mengapa dia mengikuti Murong Siang Yu? Dia berpura-pura linglung cukup lama sebelum menghela nafas. Kau bisa kembali dulu. Aku punya banyak hal yang harus kulakukan di sini. Setelah selesai, aku akan mencari waktu untuk menemuimu. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Ji Yue, adik Yue, kamu boleh kembali dulu. Aku punya beberapa hal yang harus kubicarakan dengan Tian Yu. Rencana Mouji sangat bagus, dia akan mengusir kedua wanita itu, dan dia akan bisa terbang sesuka hatinya. Namun, kedua wanita itu tidak mudah dihadapi. Ji Yue tampaknya dapat melihat bahwa Yan Ye berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan merasa bahwa jika dia kembali, akan sulit baginya untuk melihat Yan Ye lagi. Meskipun dia menduga bahwa perubahan sikap Yan Ye disebabkan oleh racun, dia tetap membutuhkan bantuan Yan Ye. Jika Yan Ye tidak membantunya, bagaimana dia akan meninggalkan Klan Ji? Hanya kebaikan Yan Ye yang akan memungkinkannya meninggalkan Klan Ji. Selain itu, dia tidak bisa pergi begitu saja, dia perlu mencari alasan yang tepat. Dia tidak menyangka sikap Yan Ye terhadapnya akan berubah setelah dijebak. Wanita itu, yang bahkan bukan istri Yan Ye, juga datang untuk menimbulkan masalah. Hal ini membayangi rencananya. Tidak, aku tidak ingin kembali. Kaka Ye, aku. Mata Ji Yue dipenuhi dengan harapan yang menyayat hati. Dia hanya menatap Mo Wu Ji. Mo Wu Ji langsung mengabaikan ekspresi menyedihkan Ji Yue. Membawamu kembali ke Klan Yan. Dia, Mo Wu Ji, masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Dia hanyalah seekor semut emas abadi. Siapapun bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Mengapa dia punya waktu untuk peduli dengan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Yan Ye, kau tidak perlu pergi bersamaku. Namun, setelah aku pergi, aku yakin tidak semudah itu aku mengundangmu. Nada bicara Murong Siang Yu berubah lebih dingin. Mo Wu Ji berkata dengan marah, Klan Yan Ku adalah klan besar. Mengapa aku harus takut padamu? Jika kau memaksaku terlalu keras, aku akan pergi mencari Patriark Klan Yan Ku. Dia ingat bahwa Patriark saat ini, Yan Qi, adalah kakek Yan Ye. Dia seharusnya bisa memakai kulit harimau ini, bukan? Ketika Murong Siang Yu mendengar kata-kata marah Mo Wu Ji, dia terdiam. Di sisi lain, Yan Tian Yu yang berada di samping Mo Wu Ji berbisik pelan ke telinga Mo Wu Ji, Sang Patriark telah berada di balik pintu tertutup untuk menyerbu ke panggung penghormatan abadi, dan tidak ada kabar darinya. Sekte Adik Siang Yu adalah Sekte Dao Tertinggi. Konon, pada masa kemasannya, terdapat banyak ahli kaisar abadi. Bahkan Sekte Pedang Tunggal hanya bisa mengagumi mereka. Bahkan sekarang, Sekte Dao Tertinggi tidak kalah dengan Sekte Pedang Tunggal. Mo Wu Ji langsung terdiam. Dia mengerti arti di balik kata-kata Yan Tian Yu. Kakek Yan Ye, Yan Qi, hanyalah seekor semut di mata Sekte Dao Tertinggi. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa setelah Raja Abadi, masih ada yang mulia abadi. Sepertinya kaisar abadi bahkan lebih kuat daripada yang mulia abadi. Dunia abadi memang terlalu menakutkan. Bagaimanapun, dia hanyalah seekor semut. Lalu apakah Sekte Dao Tertinggi masih memiliki kaisar abadi? Mo Wu Ji bertanya dengan hati-hati. Yan Tian Yu menatap Mo Wu Ji dengan curiga. Dia tidak mengerti mengapa Mo Wu Ji masih punya waktu untuk menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal seperti itu. Namun, dia tetap menjawab dengan hati-hati. Meskipun sebagian orang mengatakan tidak ada, sebagian lainnya mengatakan ada. Siapakah yang tahu jika Sekte Tertinggi semacam ini memiliki seorang kaisar abadi? Terlebih lagi, Yang Maha Tinggi melupakan emosi. Saudari muda Xiang Yu baru saja bergabung dengan Sekte belum lama ini, jadi dia masih memiliki beberapa dupa-dupa. Adik Xiang Yu adalah seorang jenius bintang enam. Saat kau membuat marah gurunya atau Sekte Dao Tertinggi, kau tidak hanya akan menderita, bahkan klan Yanku pun tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, mata Yan Tian Yu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia tidak keberatan bahwa Murong Xiang Yu mengabaikan Yan Ye, begitu pula klan Yan. Jika Yan Ye berani mengabaikan Murong Xiang Yu, maka itu pasti bukan masalah kecil. Mo Wu Ji mengerti arti dibalik kata-kata Yan Tian Yu. Jika dia berani menyinggung Murong Xiang Yu, tidak perlu membicarakannya kepada Yan Qi. Yan Qi bahkan mungkin mematahkan kakinya dan melemparkannya ke Sekte Dao Tertinggi. Mo Wu Ji menghela nafas. Ia tahu bahwa ia ditakdirkan menjadi seekor semut. Ia bahkan tidak punya mood untuk menjawab Jiyue. Ia berkata kepada Murong Xiang Yu dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Dia benar-benar ingin bertanya apa itu jenius bintang enam. Dia telah melihatnya dalam catatan penjara bulan sabit. Dulu, orang-orang yang dipenjara di penjara Half Moon semuanya adalah jenius tingkat bintang. Orang jenius seperti itu seharusnya sangat langka. Mo Wu Ji juga tahu bahwa dia tidak bisa bertanya. Ini jelas merupakan akal sehat yang paling mendasar. Jika dia bertanya, maka dia akan mengungkap identitas aslinya. Ketika Murong Xiang Yu mendengar kata-kata Mo Wu Ji, dia bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Dia berbalik dan pergi. Melihat Mo Wu Ji pergi bersama Murong Xiang Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiyue menundukkan kepalanya. Matanya berubah muram. Kemarahan dan kebencian yang luar biasa muncul dari lubuk hatinya. Yang Ye bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang janjinya untuk memasuki alam rahasia tanpa jiwa. Sekarang, dia bahkan tidak peduli padanya. Mungkinkah orang ini lupa mengapa dia ingin memasuki domen rahasia tak bernyawa? Itu karena dia, Jiyue. Nona kecil, Jiyue menghela nafas dan memanggil dengan lembut. Jiyue menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ke arah pertukaran ramuan spiritual yang ramai di kejauhan. Kemudian, ia berbalik ke arah di mana Mo Wu Ji menghilang. Ia berkata perlahan, orang ini tidak lagi dapat diandalkan. Mari kita ambil jalan kedua. Yan Ye, pria yang berani berbohong padanya. Dia pasti akan membuatnya mengingat ini seumur hidup. Dia, Jiyue, bukanlah orang yang bisa dibohongi. Terlebih lagi, dia adalah pria yang benar-benar ingin dia percayai. Namun, ini juga cara berpikirnya. Jika itu Mo Wu Ji, maka dia bukanlah pria yang benar-benar ingin dia percayai, tetapi pria yang benar-benar ingin dia manfaatkan. Menurut logikanya, adalah keberuntungan dan kehormatan Yan Ye yang harus digunakan olehnya, Jiyue. Namun, Yan Ye tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Sebaliknya, dia berani mengabaikannya. Mo Wu Ji mengikuti Murong Siang Yu selama setengah putaran. Baru kemudian mereka tiba di perkemahan sekte yang tampaknya kecil. Dia bahkan tidak melihat papan nama sekte dao tertinggi di luar sekte tersebut. Murong Siang Yu menoleh dan melirik Mo Wu Ji. Dia melemparkan pil ke Mo Wu Ji dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah pil pemulihan wajah. Makanlah dan ikuti aku. Setelah berkata demikian, dia pun berinisiatif masuk ke pintu yang tidak terlalu besar itu. Mo Wu Ji melemparkan pil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia juga punya pil seperti itu, dan itu adalah pil kelas satu yang unik. Mengapa dia, Mo Wu Ji, membutuhkan pil untuk mengembalikan penampilannya? Saat ini, dia tidak memikirkan tentang perbaikan wajah. Sebaliknya, dia menebak apakah ini adalah perkemahan sekte dao tertinggi. Menurut kata-kata Yan Tianyu, ini tampaknya tidak benar. Mengapa perkemahan sekte dao tertinggi jauh lebih kecil daripada perkemahan klanian? Jika dia tidak memperhatikan, dia bahkan tidak akan bisa melihatnya. Meskipun hatinya dipenuhi kecurigaan, Mo Wu Ji hanya bisa mengikuti murong siangyu ke pintu kecil ini. Begitu dia masuk, Mo Wu Ji merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seketika, pintu di belakangnya benar-benar menghilang. Reaksi pertama Mo Wu Ji adalah mundur. Ini bukan tempat yang baik. Untungnya, dia tenang pada waktunya. Dia tahu bahwa dengan status dan kultifasinya, jika seseorang ingin berkomplot melawannya, mereka tidak perlu membuang begitu banyak usaha. Mungkin mereka dapat mencari alasan untuk menghancurkannya sampai mati. Tidak perlu membicarakan guru murong siangyu. Bahkan murong siangyu sendiri seharusnya lebih kuat darinya. Mo Wu Ji menebak bahwa dia seharusnya berada di tahap suan abadi tingkat menengah. Melawan murong siangyu, dia hanya punya satu pilihan. Yaitu melarikan diri. Setelah tenang, Mo Wu Ji mulai mengamati tempat ini. Yang mengejutkan Mo Wu Ji adalah tempat ini ternyata sangat luas. Seperti istana besar. Dilihat dari penampakannya, ini merupakan harta karun spasial. Satu-satunya hal yang tidak tampak seperti istana adalah tempat ini terlalu sederhana. Tidak memiliki kemegahan dan kemewahan istana. Di tengah-tengah aula ini, duduk seorang wanita cantik dan anggun berjubah umu. Dari sudut pandang Mo Wu Ji, wanita ini paling banyak 2 hingga 3 tahun lebih tua darinya. Namun, Mo Wu Ji yakin bahwa wanita ini tidak hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Dia bahkan mungkin seorang penyihir tua yang berusia puluhan ribu tahun. Murong siangyu berdiri di belakang wanita berjubah umu ini. Di samping wanita berjubah umu ini duduk seorang pria paruh baya berjubah brokat. Demikian pula, ada orang lain yang berdiri di belakang pria paruh baya ini. Pemuda itu tampak tampan. Auranya yang kuat jelas menekan Mo Wu Ji, yang wajahnya dipenuhi bekas luka akibat sambaran petir. Murong siangyu tampaknya menyadari bahwa Mo Wu Ji tidak menggunakan pilnya. Dia sedikit mengernyit. Yan Ye, sebelum siangyu memulai debutnya, kamu dan siangyu menikah. Kamu membantu siangyu memutuskan hubungannya dengan dunia fana. Katakan padaku jika kau punya permintaan. Aku bisa memuaskanmu. Pandangan wanita berjubah umu itu tertuju pada Mo Wu Ji. Nada suaranya tenang dan tanpa emosi. Memuaskan, Mo Wu Ji mengakui bahwa dia adalah manusia biasa. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan memikirkan beberapa hal yang tidak sehat. Untungnya, dia segera berubah pikiran. Orang-orang ini semua adalah iblis tua. Jika mereka tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia akan mati dengan mengerikan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa menikahi Murong siangyu membantunya memutuskan hubungannya dengan dunia fana. Secara logika, Supreme Forget Love harus diputus setelah menikah. Namun, dia tidak ingin memahami hal-hal ini. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, Yan Ye menyapa senior. Aku tidak punya permintaan apapun. Untuk dapat membantu peri siangyu memutuskan hubungannya dengan dunia fana adalah kehormatan klan Yan dan impianku. Permintaan yang tidak masuk akal. Bagi Mo Wu Ji, membiarkan dia pergi sekarang adalah permintaan terbesarnya. Apa yang agung lupakan cinta dan putuskan hubungan? Apa hubungannya itu dengan dia? Mendengar jawaban Mo Wu Ji, wanita berjubah umu itu jelas senang dengan kata-kata Mo Wu Ji. Dia menganggupkan kepalanya dengan puas dan melanjutkan, Hari ini, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kau berjanji padaku sesuatu. Senior, silakan beri instruksi padaku. Jika ada yang bisa aku, Yan Ye, bantu. Aku, Yan Ye, tidak akan ragu untuk memanjat gunung pedang atau memanjat lautan api. Mo Wu Ji menepuk dadanya. Dia menaruh semua harapannya pada Yan Ye. Sekarang, dia hanya ingin keluar dari sini secepat mungkin. Bagus sekali. Seperti kata pepatah, orang yang memulai masalah harus menyelesaikannya. Dulu, kamu dan Siang Yu adalah saudara sejak lahir. Sebelum Siang Yu memutuskan hubungannya dengan dunia fana, kamu juga membantu Siang Yu memutuskan takdir daunnya. Sekarang, saatnya memutuskan karma ini. Ketika wanita berjubah umu itu mengatakan ini, Mo Wu Ji akhirnya mengerti. Jadi Yan Ye dan Murong Siang Yu bertunangan saat mereka masih muda. Murong Siang Yu disukai oleh sekte daun tertinggi. Dan sebelum Murong Siang Yu mulai berkultivasi, pernikahan masa kecilnya dengan Yan Ye telah menjadi belenggu di hati Murong Siang Yu, jadi Yan Ye tidak punya pilihan lain selain melangkah maju dan menikahi Murong Siang Yu, menghilangkan belenggu di hatinya. Jika tebakannya tidak salah, maka alasan mengapa dia dipanggil ke sini hari ini adalah untuk membuatnya mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan karma antara dirinya dan Murong Siang Yu. Ini adalah untuk melepaskan hati daun Murong Siang Yu sepenuhnya. 506. Ini sama sekali bukan masalah. Mau Ji sudah dengan senang hati menunggu wanita berjubah umu itu menyarankannya, lalu dia akan segera setuju dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Memang, wanita berjubah umu itu melanjutkan, hari ini, takdir antara kamu dan Siang Yu telah berakhir. Aku akan membantu kamu dan Siang Yu menyelesaikan takdir duniawi ini. Kalian berdua akan membersihkan hati daun kalian dan saat kita bertemu lagi, kita akan menjadi orang asing. Yan Ye, bagaimana menurutmu? Mau Ji mendesah dalam hatinya. Ini karena Yan Ye harus setuju dengan sukarela agar Murong Siang Yu terbebas sepenuhnya dari iblis hatinya. Kalau saja dia adalah Yan Ye yang asli, sekalipun dia dipaksa untuk setuju, dia pasti akan merasakan simpul di hatinya. Untungnya, dia bukan Yan Ye. Wanita berjubah umu itu benar. Bagi Murong Siang Yu, dia benar-benar orang yang lewat. Mau Ji berdiri dan mengepalkan tinjunya. Tepat saat dia hendak mengatakan bahwa dia sepenuhnya setuju dengan kata-kata wanita berjubah umu itu, takdir antara dirinya dan Murong Siang Yu telah berakhir. Tanpa diduga, Murong Siang Yu berdiri dan berkata, Guru, saya merasa bahwa takdir antara saya dan Yan Ye belum berakhir. Jika kita mengakhirinya dengan tergesa-gesa, saya khawatir akan ada simpul di hati saya dan akhirnya akan memengaruhi hati dao saya. Mau Ji langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia sama sekali tidak percaya bahwa Murong Siang Yu akan memiliki perasaan terhadap Yan Ye. Eksploitasi semacam ini sama persis dengan Ji Yue. Yan Ye ini juga merupakan sebuah tragedi. Dia selalu dimanfaatkan oleh semua jenis wanita. Wanita berjubah umu itu sedikit mengernyit dan mendesah, Siang Yu, kali ini, saat kau memasuki dunia rusak bersama Kian Yan, kau harus mengakhiri hubungan fana ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kau harus tahu bahwa sekte dao tertinggi kami juga membutuhkan cinta. Kian Yan adalah naga di antara manusia dan murid bintang enam dari sekte pedang tunggal. Dia adalah kandidat yang cocok untukmu. Adik perempuan Siang Yu, paman senior Kin benar. Mari kita bekerja sama untuk memasuki dunia yang hancur. Aku bersedia maju dan mundur bersama dengan suster junior Siang Yu. Pemuda berwibawa lainnya berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Murong Siang Yu. Mau Uji benar-benar tersadar. Ia tak kuasa menahan rasa sedihnya yang semakin mendalam untuk Yan Ye. Bagaimana mungkin kejadian seperti itu bisa digambarkan hanya dengan kata, sedih. Sebenarnya, Murong Siang Yu dan kultifator bernama Kian Yan ini akan pergi ke dunia hancur bersama-sama. Bisa dibayangkan bahwa setelah keduanya memasuki dunia hancur, mereka pasti akan berinteraksi satu sama lain. Jika keduanya lebih sering berinteraksi, mereka mungkin akan berakhir bersama. Itu artinya Murong Siang Yu jatuh cinta. Jika pertunangan antara dirinya dan Murong Siang Yu tidak dibatalkan sebelumnya, maka akan ada simpul di hati Murong Siang Yu. Begitu dia jatuh cinta pada Kian Yan, maka itu akan sangat merugikannya. Justru karena inilah guru Murong Siang Yu ingin dia menceraikan Murong Siang Yu sebelum Murong Siang Yu memasuki dunia rusak. Dari awal hingga akhir, Yan Ye hanyalah seekor semut yang diperalat dan diinjak-injak. Tak seorang pun mempertimbangkan hati Dao Yan Ye, dan tak seorang pun mempertimbangkan apakah Yan Ye akan sanggup menanggungnya. Kian Dao. Itu. Kian Yan adalah seekor naga di antara manusia. Tapi tidak, dia, 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 dia. Jika kau naga di antara manusia, itu urusanmu. Kau mencari kematian jika kau ingin mendekati istriku. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, Mau Ji tetap merasa ini tidak adil bagi Yan Ye. Guru, saya rasa kita bisa membiarkan Yan Ye mengikuti kita ke dunia yang hancur. Hanya dengan lebih banyak berinteraksi dengannya, dia akan perlahan-lahan menyingkirkan simpul di hatinya. Murong Siang Yu tidak langsung menjawab pertanyaan pemuda itu. Sebaliknya, dia membungkuk ke arah gurunya. Hati Mau Ji dipenuhi dengan rasa jijik. Dia bisa menebak niat Murong Siang Yu. Itu untuk membiarkannya mengikutinya ke dunia yang hancur. Hanya dengan berinteraksi dengan pemuda bernama Qian Yan ini dia akan menjadi lebih rendah dari yang lain. Asal dia dikalahkan, Murong Siang Yu tentu akan memilih Qian Yan, dan tidak akan ada lagi tekanan di hatinya. Wanita ini sama saja dengan Ji Yue. Demi keuntungannya sendiri, dia tidak akan peduli dengan kehidupan orang lain. Wanita berjubah umu itu langsung mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada hangat, Siang Yu, dunia rusak tidak berada di dalam wilayah abadi Yong Ying. Dunia itu penuh dengan bahaya. Bahkan jika memang begitu, itu adalah para jenius dari berbagai domain abadi. Itu tidak akan mudah. Jika Yan Ye pergi, dia mungkin akan menyakitinya. Mau Ji yakin bahwa kalimat terakhir wanita berjubah umu itu bisa diabaikan. Dia jelas tidak percaya bahwa guru Murong Siang Yu akan mempertimbangkan nyawanya. Alasan utamanya mungkin karena tidak mudah untuk pergi ke sana. Murong Siang Yu terdiam. Pandangannya tertuju pada Mo Wu Ji. Kalau Yan Ye meninggal di dunia rusak karena hati daunnya, akankah dia bisa tenang? Dari awal hingga akhir, Yan Ye telah membantunya. Meskipun Yan Ye bisa melakukan apapun yang dia inginkan di klan Yan karena wajahnya, penyebabnya tetap saja dia. Tuannya tidak salah. Dalam cinta yang melupakan surgawi, seseorang harus jatuh cinta terlebih dahulu sebelum jatuh cinta. Tidak ada cinta di antara dia dan Yan Ye, apalagi jatuh cinta. Hanya ada karma antara dia dan Yan Ye. Setelah masalah Yan Ye berakhir di sini, karma ini juga akan berakhir. Saat dia memikirkan hal ini, dia tanpa sadar melirik Kiao Kian Yan. Kiao Kian Yan adalah salah satu dari sepuluh dewasuan agung dari wilayah abadi Yong Ying. Dia tampan dan juga seorang jenius bintang enam. Dibandingkan dengan Yan Ye, dia jauh lebih kuat. Murong Siang Yu mendesah dalam hatinya. Sebenarnya, tebakan Mouji tidak sepenuhnya benar. Alasan mengapa dia bertanya pada Yan Ye adalah karena dia tidak ingin jatuh cinta pada orang lain. Karena dia telah memilih Yan Ye, dia akan menggunakan Yan Ye untuk jatuh cinta sebelum jatuh cinta. Namun, penampilan Yan Ye memang sulit membuatnya jatuh cinta. Yan Ye, bagaimana menurutmu? Awalnya, guru Murong Siang Yu atau Murong Siang Yu akan menjadi orang yang paling tepat untuk menanyakan pertanyaan ini. Mouji tidak menyangka bahwa orang yang menanyakan pertanyaan ini sebenarnya adalah pemuda bernama Kian Yan. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Kian Yan ini, dia tahu bahwa jawaban terbaik adalah, Aku tidak ingin pergi ke dunia rusak. Akan lebih baik melupakan masalah antara aku dan Murong Siang Yu. Jawaban ini akan memuaskan semua orang. Selain membuat Murong Siang Yu sedikit kecewa, jawaban ini juga akan memuaskan Kian Yan dan guru Murong Siang Yu. Yang lebih penting, jawaban ini akan memuaskan Mouji, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Mouji juga tahu mengapa Kian Yan menanyakan hal ini kepadanya. Itu adalah ancaman terselubung. Jika jawabannya tidak tepat, itu sama saja dengan menyinggung orang di depannya. Tidak peduli betapa tidak senangnya dia, Mouji ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pada saat ini, pedang utusan terbang berwarna merah terbang masuk dan mendarat di tangan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu melirik pedang pembawa pesan terbang itu dan langsung terkejut. Dao-dao, ada apa? Wanita berjubah umu itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria paruh baya itu menyerahkan pedang pembawa pesan terbang itu kepada wanita berjubah umu dan berkata, napas Hong Meng yang menyebabkan kehancuran sekte Dao tak bernyawa telah muncul di dasar sungai tak bernyawa di sudut Yong Ying. Karena keberadaan orang yang mengambil napas Hong Meng tidak diketahui, Kaisar Surgawi Feng Yun meminta agar domain rahasia tak bernyawa di segel. Pada saat yang sama, tidak seorang pun yang tidak diketahui asal-usulnya diizinkan untuk pergi. Itu sebenarnya adalah nafas Hong Meng. Wanita berjubah umu itu menarik nafas dalam-dalam dan berseru. Setelah beberapa saat, dia mendesah. Sepertinya Kaisar Langit tahu bahwa peluang menemukan nafas Hong Meng sangat tipis. Dia hanya berusaha sebaik mungkin dengan datang ke sini. Pria paruh baya itu mengangguk, dia mengerti kata-kata wanita berjubah umu itu. Jika Kaisar Langit mengira benda ini berada di reruntuhan Sekte Dao tak bernyawa, dia tidak akan mengirim perintah. Sebaliknya, dia akan datang sendiri ke sini. Ketika mau uji mendengar ini, hatinya tersentak. Dia tahu bahwa energi di dalam labu itu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka itu adalah nafas Hong Meng. Jika orang lain tahu bahwa ia telah memperoleh barang tersebut, bahkan 10 ribu nyawa kecilnya tidak akan cukup. Tidak perlu membicarakan Kaisar Surgawi itu, bahkan kedua orang di depannya ini akan mencabik-cabiknya. Bahkan tulang-tulangnya akan diperiksa 10 ribu kali. Yan Ye, kamu belum menjawab pertanyaan Kian Yan tadi. Wanita berjubah umu itu tahu bahwa nafas Hong Meng terlalu jauh baginya, jadi dia menatap mau uji dan bertanya. Dia juga ingin mau uji memberinya jawaban yang pasti, sehingga hati Dao murid kesayangannya itu akan sepenuhnya bebas dari kotoran, dan dia akan mampu mengakhiri semua yang telah terjadi sebelumnya. Kalau saja dia tahu bahwa Kaisar Langit sedang menyelidiki labu itu, mau uji tak akan ragu mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke dunia rusak, dan dia akan pergi sendiri. Tapi sekarang, mau uji tahu bahwa akan berbahaya baginya untuk pergi sendirian. Bahaya utamanya ada pada Gou Sing Hao, Gou Sing Hao pernah melihat Half Moon Halbert miliknya sebelumnya. Selama berita bahwa dia, mau uji, menggunakan Half Moon Halbert di sudut Yong Ying tersebar, dia akan berada dalam bahaya besar. Barangkali ada banyak kultifator yang memasuki dasar sungai tak bernyawa, dan Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yong Ying mungkin tidak akan dapat mengetahui bahwa dia, mau uji, telah memasuki dasar sungai tak bernyawa. Mau uji bahkan tidak mempertimbangkan kebetulan seperti itu. Dia adalah seorang peneliti, dan kesalahan kecil apapun dapat menyebabkan kesalahan besar. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, mau uji tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Menjawab pertanyaan senior, bagiku, hati daosau dari Junior Xiang Yu adalah yang terpenting. Baru saja, adik Xiang Yu berkata bahwa dia belum sepenuhnya memutuskan hubungan denganku, dan bahkan ada sedikit rasa gelisah di hatinya. Aku juga bisa merasakannya. Sekalipun aku harus mati dengan cara yang mengerikan, aku tak boleh membiarkan simpul di hati suster Junior Xiang Yu ini terus ada. Aku hidup demi adik perempuan Xiang Yu, jadi meskipun aku tahu kalau aku akan mati, aku masih ingin pergi ke dunia rusak bersama adik perempuan Xiang Yu, sampai simpul di hati adik perempuan Xiang Yu itu benar-benar hilang, mau uji terharu, suaranya dipenuhi kesedihan. Murong Xiang Yu menatap mau uji dengan kaget, mungkinkah dia masih belum mengerti Yan Ye yang menjadi tunangannya. Kata-kata itu bukanlah sesuatu yang bisa diucapkan Yan Ye, di matanya, Yan Ye adalah seorang pengecut yang suka berfantasi. Pada saat yang sama, dia adalah orang yang egois yang tidak peduli dengan orang lain. Wanita berjubah umu itu mendesah dalam hati, bagaimana kata-kata mau uji bisa membantunya, dia hanya sedang menimbulkan masalah. Dia sedikit memahami temperamen Xiang Yu. Selama Xiang Yu dapat memutuskan karma fana, jatuh cinta pada Kiao Kian Yan, dan keluar dari sana, dia akan menjadi ahli kaisar abadi berikutnya dari sekte Dao tertinggi. Namun, jika Yan Ye benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, maka itu akan baik. Jika Yan Ye dan Kiao Kian Yan memasuki dunia rusak bersama-sama, maka Xiang Yu akan memiliki pilihan. Dengan begitu, saat Xiang Yu jatuh cinta, dia tidak akan punya kekurangan lagi, dan dia tidak akan menyesali apa yang terjadi sebelumnya. Dia masih bisa mendapat tempat di Broken World. 507 Pria parubaya itu dengan jelas melihat niat wanita berjubah umu itu dan dengan tenang berkata kepada Kiao Kian Yan, Kian Yan, guru telah memberitahu Anda bahwa kultifasi bukan hanya tentang kultifasi Dao, tetapi juga tentang kultifasi hati. Kalau menyeberangi parit kecil saja tidak mau, bagaimana mungkin bisa mencapai Dao besar di kemudian hari? Aku akan membuat keputusan. Kamu, Xiang Yu, dan Yan Ye ini harus menuju ke dunia yang hancur bersama-sama. Ketika kamu keluar di masa depan, kamu akan mengerti arti dari kata-kataku hari ini. Baik, guru. Kiao Kian Yan membungkuk dan menjawab. Mo Wu Ji mengumpat dalam hatinya. Bajingan tua ini, dia benar-benar menyamakannya dengan selokan kecil. Wanita berjubah umu itu mengeluarkan token Giyok dan memberikannya kepada Murong Xiang Yu. Xiang Yu, bawa Yan Ye ke atas kapal. Yan Ye adalah figuran. Jika ada yang bertanya, keluarkan saja token Giyok ini. Rekan Daoistu dan aku harus tetap tinggal untuk menangani masalah yang dipercayakan Kaisar Langit kepada kami. Baik, terima kasih, guru. Murong Xiang Yu menerima token Giyok itu dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mo Wu Ji tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin mencurahkan seluruh hati dan jiwanya pada Murong Xiang Yu. Silakan, jangan buang waktu lagi. Wanita berjubah umu itu melambaikan tangannya ke arah Murong Xiang Yu. Murong Xiang Yu membungkuk sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Kiao Tianyan mengambil langkah pertama dan mengikuti dari dekat di belakang Murong Xiang Yu. Mo Wu Ji seperti pengikut kecil, berjalan di belakang. Murong Xiang Yu melirik Mo Wu Ji dari sudut matanya dan mendesah dalam hatinya. Dia menduga bahwa Yan Ye telah menaruh harapannya pada Ji Yue. Jika memang begitu, maka bisa dikatakan bahwa Yan Ye sedang mencari masalah. Mo Wu Ji sama sekali tidak mempermasalahkannya. Yang sebenarnya ingin dia katakan adalah, bisakah kedua orang di depannya berjalan lebih cepat? Untungnya, Murong Xiang Yu tidak menunda. Begitu dia keluar, dia segera mengeluarkan kapal terbangnya dan berkata kepada Kiao Tianyan dan Mo Wu Ji, kakak senior Kiao dan Yan Ye bisa naik kapal terbangku. Kiao Tianyan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mendarat di kapal terbang milik Murong Xiang Yu. Mo Wu Ji tidak ketinggalan dan mengikutinya dari dekat. Kapal terbang milik Murong Xiang Yu meninggalkan bayangan saat melesat keluar dari sungai Tabernyawa di luar domain rahasia Tabernyawa, menghilang ke dalam kehampaan. Tidak seorang pun berani menghentikan kapal terbang Sekte Dao tertinggi bahkan jika Kaisar Surgawi memberi perintah. Kapal terbang itu melaju kencang di sepanjang jalan. Murong Xiang Yu berdiri di haluan kapal, menatap langit berbintang yang luas. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kiao Tianyan berdiri di samping Murong Xiang Yu dan berbisik padanya. Untuk mencegah dirinya diingat oleh Kiao Tianyan, Mo Wu Ji hanya berjalan ke buritan kapal dan duduk. Adapun kabinnya, dia tidak berniat memasukinya. Dia tidak tahu seperti apa dunia rusak itu. Yang ada di pikirannya hanyalah apakah dia bisa meninggalkan dunia rusak itu sendirian. Jika dia menjadi sasaran Kaisar Surgawi Dunia, itu bukan hal baik. Mo Wu Ji tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Murong Xiang Yu dan Kiao Tianyan, dan dia juga tidak ingin tahu. Pada saat ini, dia sedang memikirkan tentang dunia yang hancur. Ada orang-orang dari alam abadi lainnya yang pergi ke dunia yang hancur dan guru Murong Xiang Yu juga menyebutkan bahwa dunia yang hancur tidak berada di alam abadi Yong Ying. Terlepas dari apakah ia menjadi sasaran Kaisar abadi Yong Ying Immortal Domain atau tidak, yang terbaik baginya adalah meninggalkan Yong Ying Immortal Domain. Setengah hari kemudian, Mo Wu Ji meletakkan pikiran-pikiran ini dan mengeluarkan beberapa kristal abadi tingkat menengah untuk dikultivasikan. Ini adalah dunia abadi. Bahkan tanpa kristal abadi, energi spiritual abadi di sekitarnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada sudut Yong Ying. Saat ia mulai berkultivasi, Mo Wu Ji segera melupakan berjalannya waktu. Setelah beberapa saat, dia dibangunkan oleh Murong Xiang Yu, Yan Ye, kita sudah sampai. Ikuti aku ke kapal. Mo Wu Ji kemudian menemukan bahwa kapal terbang milik Murong Xiang Yu telah berhenti di sebuah alun-alun besar. Di tengah alun-alun tersebut, terdapat sebuah kapal terbang raksasa. Ini hanyalah sebuah kota yang bergerak. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah kapal terbang? Jauh dari alun-alun, tampaknya ada sebuah kota abadi. Namun, kota abadi itu diblokir oleh barisan pertahanan. Kehendak spiritual Mo Wu Ji tidak dapat memasukinya. Adik muda Yan benar-benar pekerja keras. Bahkan selama beberapa hari perjalanan, kamu tidak lupa untuk berkultivasi. Saat Mo Wu Ji turun dari kapal terbang, Kiao Kianyan berkata kepadanya dengan nada kagum. Terlepas dari apakah ekspresi Kiao Kianyan asli atau palsu, Mo Wu Ji tidak percaya bahwa Kiao Kianyan akan menghormatinya. Dia tidak mau bicara banyak. Dia hanya tersenyum. Saudara muda Yan, orang-orang di kapal terbang ini adalah para jenius puncak dari wilayah abadi Yong Ying. Bahkan ada beberapa ahli yang sangat hebat. Baik itu perkataan maupun tindakan, Anda harus ingat untuk berhati-hati. Jangan menimbulkan masalah. Dibandingkan dengan orang-orang ini, kita hanyalah sosok yang tidak berarti. Melihat Mo Wu Ji tidak berbicara, Kiao Kianyan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Mo Wu Ji tahu bahwa sosok tak penting yang dimaksudnya adalah dirinya. Kiao Kianyan dan Murong Siang Yu adalah jenius bintang enam. Tentu saja, mereka bukanlah sosok tak penting. Dia berkata dengan acu tak acu, sosok tak penting seperti ku punya cara hidup sendiri. Kau tak perlu terlalu khawatir. Murong Siang Yu melirik Mo Wu Ji. Meskipun dia baru bertemu Yan Ye beberapa kali, dia merasa Yan Ye di depannya berbeda dengan Yan Ye dalam ingatannya. Sekalipun dia berbicara dengan penuh semangat di hadapan tuannya, ketika dia sendirian dengannya, dia tidak bisa merasakan sikap keras kepala seperti yang dimiliki Yan Ye terhadapnya. Secara logika, Yan Ye dan Kiao Kianyan memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam hal status, penampilan, dan bakat. Ketika dia melihat Kiao Kianyan, dia akan bersikap patuh. Kenyataannya, dia merasa bahwa saat Yan Ye berbicara pada Kiao Kianyan, dia tidak menunjukkan sedikitpun sikap tunduk. Yan Ye, ikuti aku di belakang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu naik ke kapal. Murong Siang Yu tidak dapat memahami pertanyaan-pertanyaan ini. Dia sama sekali tidak mau memikirkannya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat kepada Mo Uji sebelum melangkah ke kapal terbang. Berapa lama lagi sebelum kapal terbang itu berangkat, Mo Uji tidak mau repot-repot memanggil Siang Yu sebagai adik magang junior. Ia merasa jijik dengan kemunafikan seperti itu. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain. Apa adik magang junior? Murong Siang Yu ingin memanfaatkannya. Begitu pula, dia ingin memanfaatkan Murong Siang Yu. Saat mereka sampai di dunia yang rusak, kalian berdua bisa menjalani kehidupan mesra kalian. Masih ada waktu setengah bulan. Murong Siang Yu tidak keberatan bahwa Mo Uji tidak memanggilnya seperti itu. Memang, ada dua kultifator yang memeriksa identitas mereka. Murong Siang Yu dan Kiao Kianyan mengeluarkan token Giyok identitas mereka. Sebelum kedua kultifator itu sempat bertanya kepada Mo Uji, Murong Siang Yu mengeluarkan token Giyok milik gurunya dan berkata, Yan Ye juga diundang oleh Sekte Dao Tertinggiku. Dia akan mengikutiku ke dunia yang hancur. Kultifator itu mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Dia langsung mempersilahkan mereka bertiga naik ke kapal. Dia bahkan memberi Murong Siang Yu sebuah token Giyok. Sekte besar seperti Sekte Dao Tertinggi dan Sekte Satu Pedang pasti punya daftar nama. Guru Murong Siang Yu juga dianggap sebagai tokoh penting. Dia juga seorang penguasa gunung dari Sekte Dao Tertinggi. Sedikit otoritas ini tentu saja bukan masalah. Murong Siang Yu menatap token Giyok di tangannya. Ia mengembalikannya ke Mo Uji dan berkata, Jika tidak ada yang istimewa, cobalah untuk tidak turun dari kapal. Karena Anda menaiki kapal belakangan, kamar Anda berada di kabin kelas bawah. Kapal ini akan melintasi kekosongan domain abadi. Jadi akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Terima kasih banyak. Mo Uji bergegas menerima token Giyok itu. Tidak perlu membicarakan tentang ruang kelas bawah. Bahkan jika itu adalah gudang, dia akan merasa puas. Bagaimanapun, Murong Siang Yu tidak hanya membawanya keluar dari Yong Ying Immortal Domain, dia bahkan membantunya menemukan kamar. Mo Uji sangat berterima kasih. Murong Siang Yu jelas tidak bermaksud membiarkan Mo Uji berterima kasih padanya. Setelah menyerahkan token Giyok kepada Mo Uji, dia pergi ke kabin kelas atas bersama Kiao Kianyan. Mo Uji menatap token Giyok di tangannya. Kabin kelas bawah, kamar 3770. Secepat yang ia bisa, ia tiba di kamar 3770 di bagian D kabin kelas bawah, membuka pintu, dan masuk. Sekalipun Murong Siang Yu tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan meninggalkan ruangan begitu saja. Sebelum kapal ini mulai bergerak, dia akan berada dalam bahaya. Bahkan setelah memasuki ruangan, Mo Uji masih merasa gelisah. Dia tidak tahu apakah dia telah membuat pilihan yang tepat. Memasuki kapal besar ini sama saja dengan menutup jalur mundurnya. Jika Kaisar Surgawi menemukan tempat ini dari domen rahasia tak bernyawa, ia hanya bisa pasrah pada nasibnya. Kabin kelas bawah sangat kecil. Mo Uji memperkirakan luasnya paling banyak 10 meter persegi. Tidak ada apapun di ruangan itu kecuali pembatasan perisai sederhana. Mo Uji hanya menambahkan batasan perisai kehendak spiritual. Kemudian, ia mengeluarkan futon dan mulai berkultivasi. Di tempat seperti ini, yang terbaik adalah bersikap tenang. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Saat kapal bergetar sedikit, Mo Uji akhirnya menghela napas lega. Dari apa yang terlihat, Kaisar Surgawi dari wilayah abadi Yong Ying belum menemukannya. Selama kapal ini meninggalkan wilayah abadi Yong Ying, dia tidak perlu khawatir lagi. Kehendak spiritual Mo Uji dengan hati-hati menyapu keluar. Meskipun dia berada di kabin kelas bawah, dia masih bisa merasakan bahwa kapal itu telah melesat ke langit. Mo Uji menjadi tenang dan mulai memasang segala macam susunan dan batasan. Sebelumnya, sebelum kapal berangkat, dia tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang dia ingin fokus pada kultivasi, dia tentu harus memasang beberapa batasan pertahanan. Setelah menghabiskan dua hari, dia mengubah semua batasan pertahanan di ruangan itu dan menambahkan batasan pengawasan. Kemudian, Mo Uji mengeluarkan setumpuk kristal dan pil abadi bermutu tinggi dan mulai berkultivasi. Sekarang karena dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya, dia tentu saja menggunakan apapun yang dia bisa. Kalau saja dia tidak khawatir akan menimbulkan ketidakpuasan orang lain, dia bahkan akan memasang susunan pengumpul roh. 508 Baik kristal abadi tingkat tinggi, kristal abadi tingkat menengah, maupun kristal abadi tingkat rendah, semuanya berubah menjadi ketiadaan di sekitar Mo Uji. Beberapa botol pil abadi yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang juga cepat dikonsumsi. Pada saat ini, Mo Uji menyingkirkan segalanya sambil dengan marah menggunakan kristal abadi dan pil abadi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika fas terakhir berisi pil abadi habis, Mo Uji berhenti berkultivasi. Dia masih memiliki beberapa kristal abadi pada dirinya tetapi tanpa bantuan pil abadi, kecepatan kultivasinya akan melambat satu tingkat lagi. Bagaimanapun, ini adalah kapal terbang yang besar dan ada banyak orang di dalamnya. Sekalipun Mo Uji berkultivasi, dia tidak akan berani memasang susunan pengumpul roh. Tanpa susunan pengumpul roh untuk menyerap energi spiritual abadi dari ruang sekitarnya, ia harus mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menyerap kristal abadi untuk berkultivasi. Tidak peduli seberapa gilanya dia menyerap energi spiritual abadi dari kristal abadi, dia tetap tidak akan bisa melakukannya sesuka hatinya. Mo Uji menyentuh jenggotnya yang tak dicukur dan rambut panjangnya yang sudah lama tidak dirapikannya. Setelah merasakan tingkat kultivasinya, dia mendesah dalam hatinya. Kali ini, dia telah berkultivasi selama setahun penuh. Sayangnya, setelah sekian lama, ia telah menghabiskan banyak pil abadi dan kristal abadi. Selain peningkatan besar dalam tingkat kultivasinya, ia masih jauh dari tahap abadi emas menengah. Ke 108 meridian tersebut secara bersamaan bersirkulasi secara terbalik untuk menyerap energi spiritual abadi. Ditambah dengan bantuan beberapa pil abadi dan teknik mortal abadi yang menentang surga. Bahkan tanpa susunan pengumpul roh, Mo Uji percaya bahwa kecepatan kultivasinya pasti tidak akan lebih lambat dari para jenius tingkat bintang itu. Meski begitu, setiap langkah yang diambilnya sangatlah sulit. Jelas, jalan kultivasinya tidaklah mudah. Ini adalah pertama kalinya dia tidak maju setelah sekian lama berkultivasi. Mo Uji bahkan tidak punya keinginan untuk merapikan dirinya saat dia duduk di kamarnya dengan linglung. Dia memikirkan bagaimana dia akan meninggalkan Murong Siang Yu setelah kembali ke dunia rusak. Pada saat ini, pembatas di pintunya bergetar. Kehendak spiritual Mo Uji segera mendeteksi keberadaan Murong Siang Yu yang berdiri di pintu. Dia tidak tahu mengapa Murong Siang Yu mencarinya. Akan tetapi, ia tetap menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mandi dan berganti pakaian bersih sebelum membuka pembatas itu. Murong Siang Yu sedikit mengernyit saat melihat jenggot Mo Uji yang tidak terawat dan rambut yang berantakan meski sudah sedikit merapikannya. Sebelum Mo Uji sempat berkata apa-apa, dia berinisiatif masuk ke kamar Mo Uji. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menutup pintu. Apakah ada yang kau butuhkan dariku? Mo Uji mengambil bangku batu dan menyerahkannya kepada Murong Siang Yu. Murong Siang Yu duduk dan menatap kosong ke arah Mo Uji selama beberapa saat sebelum berkata, Yan Ye, ketiga kalinya aku melihatmu, kau sudah berada di tahap surgawi abadi. Namun, pada saat itu, aura anda tampak lebih lincah daripada sekarang. Sekarang anda adalah dewa emas, mengapa anda terlihat lebih lemah seiring dengan meningkatnya level kultivasi anda? Dan juga, mengapa kamu tidak minum pil pemulihan wajah yang kuberikan padamu? Sekarang setelah mereka tiba di sini, Mo Uji tidak lagi peduli bahwa Murong Siang Yu akan mencurigainya. Dia berkata dengan tenang, ketika aku maju ke tahap abadi emas, saluran rohku rusak parah. Itulah yang terjadi padaku. Sekarang juga sangat sulit untuk berkultivasi. Sejak menaiki kapal terbang ini, saya telah berkultivasi dalam pengasingan. Sayangnya, saya masih dalam tahap abadi emas tingkat menengah. Mungkin karena ada masalah dengan saluran rohku, pil pemulihan wajah tidak begitu berguna bagiku. Mo Uji tidak berbicara asal-asalan. Bukannya ada masalah dengan saluran spiritualnya, tapi dia bahkan tidak punya saluran spiritual. Sedangkan untuk pemulihan wajah, apakah dia benar-benar membutuhkan pil pemulihan wajah? Murong Siang Yu berkata samar-samar, jika kau dapat maju dari tahap abadi emas dasar ke tahap abadi emas menengah dalam setahun, maka kau setidaknya seorang jenius bintang lima. Yan Ye, kamu bilang itu demi kemurnian hatiku. Apakah kata-kata ini benar atau salah? Mengapa aku tidak melihatmu mencariku setelah kita menaiki kapal? Jika kamu peduli padaku, mengapa kamu tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu saat aku bersama Kiao Kianyan? Mungkinkah semua yang kau katakan sebelumnya hanyalah kebohongan, hanya untuk ikut ke dunia rusak bersamaku? Mo Uji benar-benar ingin berkata, benar sekali, kau benar. Meskipun aku tidak ingin datang ke dunia rusak, aku benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan wilayah abadi Yong Ying bersamamu. Namun, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Dia hanya bisa berkata, Siang Yu, aku baik-baik saja asalkan kamu baik-baik saja. Jika aku sering mencarimu, itu mungkin akan memengaruhi suasana hatimu. Sudah kukatakan, aku kesini supaya kau bisa melupakan aku sepenuhnya, orang yang tak penting ini, dari lubuk hatimu. Jika kamu bisa sepenuhnya melupakan pengaruh lemahku padamu karena Kiao Kianyan, aku akan sangat bahagia. Kalimat terakhir Mo Uji tulus. Dia benar-benar ingin Murong Siang Yu melupakannya sepenuhnya dan mengusirnya di tengah jalan. Murong Siang Yu tidak melanjutkan topik sebelumnya. Dia berkata dengan lemah, kapal terbang itu akan segera tiba di reruntuhan abadi Sarfon. Tempat ini dianggap berada di domain abadi Mahesvara. Mahesvara Immortal domain jarang peduli dengan tempat ini. Karena ada berbagai macam susunan transfer ke pinggiran Broken World, tempat ini juga dianggap sebagai kota tempat para kultifator dari berbagai immortal domain berinteraksi. Sebentar lagi, kita juga akan turun di sini, lalu naik arah transfer ke dunia rusak. Sebelum Murong Siang Yu sempat menyelesaikan ucapannya, Mo Uji tiba-tiba berdiri, ini adalah wilayah abadi Mahesvara. Kita keluar dari domain abadi Yong Ying secepat itu. Murong Siang Yu sedikit bingung dengan kegembiraan Mo Uji. Dia mengangguk, kapal terbang itu awalnya lepas landas dari pinggiran wilayah abadi Yong Ying. Selain itu, wilayah rahasia tak bernyawa tidak jauh dari kota abadi. Sangat normal jika dibutuhkan waktu satu tahun untuk mencapai pinggiran domain abadi Mahesvara. Lalu, apakah kita akan turun dari reruntuhan abadi Sarfon, lalu naik susunan transfer ke dunia rusak? Tanya Mo Uji. Benar sekali, tapi untuk saat ini kita tidak akan pergi ke Broken World. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa banyak jenius tingkat bintang berkumpul di sini. Yaitu untuk berinteraksi dan berkultivasi bersama. Proses ini terkadang berlangsung selama satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan setidaknya satu hingga dua tahun bagi kita untuk mencapai Broken World. Setelah kapal terbang itu mencapai Sarfon Immortal Ruins, akan ada pertemuan para jenius tingkat bintang dari Yong Ying Immortal Domain. Aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Kadang kala, mendengarkan wawasan pengembangan diri para jenius jauh lebih baik daripada mengurung diri di dalam rumah selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya mengapa para jenius dari berbagai Immortal Domain berkumpul di Sarfon Immortal Ruins setiap kali kita pergi ke Broken World. Murong Siang Yu mengangguk. Mo Uji tertawa, aku bukan seorang jenius tingkat bintang, jadi aku tidak akan pergi. Mungkin mendengarkan wawasan kultivasi orang lain mungkin bermanfaat, tetapi Mo Uji tidak peduli. Dia adalah pendiri meridian kultivasi, jadi tidak masalah baginya apakah dia berinteraksi atau tidak. Setelah mencapai Sarfon Immortal Domain, Mo Uji berniat untuk segera pergi. Mengapa dia repot-repot berpartisipasi dalam pertemuan jenius tingkat bintang? Terlebih lagi, dia tahu alasan mengapa Murong Siang Yu datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata ini. Mungkin bukan karena dia benar-benar ingin membawanya bertemu dengan para jenius tingkat bintang di Yong Ying Immortal Domain, tetapi karena dia khawatir kalau dia akan mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Sejujurnya, meskipun Mo Uji tidak tahu banyak tentang dao tertinggi, dia merasa bahwa Murong Siang Yu masih jauh dari mencapai Wang Qingdao tertinggi. Mengapa seorang kultivator yang benar-benar memolah Wang Qingdao tertinggi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Tidak perlu membicarakan tentang para jenius yang setingkat, dia bahkan tidak akan peduli dengan para kultivator yang melampaui tingkat bintang. Murong Siang Yu sedikit bingung dengan jawaban Mo Uji. Secara logika, setiap kultivator pasti ingin berpartisipasi dalam pertemuan jenius tingkat bintang seperti ini. Orang harus tahu bahwa para jenius tingkat bintang pada dasarnya akan menjadi makhluk unggul di masa depan. Tidak perlu membicarakan tentang mendapatkan wawasan kultivasi mereka. Jika dia bisa mengenal satu atau dua dari mereka, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Baik di dunia abadi maupun dunia fana, selalu ada lingkaran. Para dewa juga memiliki lingkaran mereka sendiri, dan tipe lingkaran menentukan tingkatan sang kultivator. Dia mengira Yan Ye mengorbankan dirinya demi hati daunnya yang murni, jadi dia ingin membawa Yan Ye untuk mengalaminya. Sekarang Yan Ye tidak ingin pergi, dia tentu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kalau begitu, kamu bisa jalan-jalan di sekitar Sarfon Immortal Ruins. Aku akan mengirimimu pesan saat waktunya pergi. Dengan itu, Murong Siang Yu mengeluarkan manik komunikasi dan memberikannya kepada Mo Uji. Tepat saat Mo Uji menerima manik komunikasi, dia merasakan kapal itu sedikit bergetar. Dia tahu bahwa mereka telah tiba di reruntuhan abadi Sarfon. Murong Siang Yu berdiri, berbalik, membuka pembatas di kamar Mo Uji, dan pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Uji. Mo Uji tidak mempermasalahkannya. Setelah merapikan diri sedikit, dia mengikuti kerumunan itu keluar dari kapal terbang. Kini setelah dia di sini, dia tidak mempertimbangkan apa yang bakal terjadi di dunia rusak, melainkan ke domain abadi mana dia harus pergi. Tempat terbaik tentu saja adalah Mahesvara Immortal Domain. Lagi pula, Sarfon Immortal Ruins berada di Mahesvara Immortal Domain. Saat dia berjalan keluar dari kapal terbang, dia disambut oleh lautan Kepala Hitam. Ini adalah alun-nalun tanpa batas, dan setidaknya ada seratus kapal terbang yang diparkir di alun-nalun tersebut. Di arah kerumunan, ada gerbang kota yang besar. Di atas gerbang kota itu mengambang empat kata emas samar, reruntuhan abadi Sarfon. Gerbang kota yang luas, ditambah dengan barisan pertahanan yang megah membuat kota ini menjadi kota abadi yang paling makmur, meskipun bukan kota abadi yang terbesar dan termegah. Setidaknya, tempat ini penuh dengan orang, dan bahkan lebih ramai daripada tempat pertemuan. Mouji melihat Murong Siang Yu dari jauh, dan orang yang berjalan di sampingnya adalah Kiao Kianyan. Mereka berdua berjalan di tengah-tengah sekelompok pemuda dan pemudi. Tidak ada satu orang pun yang jelek dalam kelompok ini, dan hampir semuanya adalah pria tampan dan wanita cantik. Ini hanya di permukaan. Mouji adalah leluhur kultifasi meridian, dan dia juga memiliki mata spiritual alami, sehingga dia bahkan bisa melihat melalui rekayasa sederhana. Sekalipun dia tidak memusatkan mata rohaninya, dia dapat mengetahui bahwa tak seorang pun dari orang-orang ini yang lemah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka semua memiliki spiritualitas abadi di sekitar mereka, dan bakat mereka sangat mengejutkan. Ini seharusnya adalah kelompok jenius tingkat bintang dari wilayah abadi Yong Ying yang disebutkan oleh Murong Siang Yu. Dari kelihatannya, mereka memang mampu. Sekelompok orang ini mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan menuju Sarfon Immortal Ruins. Mouji menunggu sekelompok orang ini berjalan jauh sebelum mengikuti kerumunan itu memasuki gerbang megah Sarfon Immortal Ruins. Saat memasuki Sarfon Immortal Ruins, Mouji dapat merasakan kemakmuran dan kemakmuran tempat ini. Energi spiritual abadi yang padat tidak dapat dibandingkan dengan jumlah kristal abadi tingkat rendah yang ditumpuk bersama-sama. Setelah kelompok orang padat memasuki Sarfon Immortal Ruins, jalan-jalan yang luas tidak tampak ramai sama sekali. 509 Apa yang paling membuat Mouji iri adalah padatnya energi spiritual abadi di sini. Ada energi grendau alami di dalamnya, dan dia yakin itu adalah energi spiritual abadi alami yang dikumpulkan oleh Energy Gathering Immortal Array. Lingkungan seperti itu adalah yang paling cocok untuk bercocok tanam. Setidaknya dalam lingkungan seperti itu, berkultivasi dengan kristal abadi akan jauh lebih baik daripada hanya menggunakan kristal abadi saja. Mouji bahkan berpikir jika dia berkultivasi selama dua bulan di jalanan reruntuhan abadi, dia mungkin bisa menerobos dari tahap abadi emas awal ke tahap abadi emas menengah. Terlepas dari berapa lama Murong Siang Yu dan kawan-kawan akan tinggal di reruntuhan abadi Sarfon, Mouji memutuskan untuk mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Akan lebih baik jika dia bisa maju ke tahap abadi emas menengah di sini. Mouji berjalan-jalan di jalan selama hampir seharian, sampai-sampai ia merasa pusing, tetapi ia tetap tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk tinggal. Ini karena kamar-kamar di Sarfon Immortal Ruins terlalu berharga. Kadang-kadang, ada kamar yang tidak hanya mahal, tetapi juga tidak damai, dan memiliki lingkungan yang buruk. Mouji memutuskan untuk sementara waktu berhenti mencari kamar, dan mencari kedai teh yang banyak orangnya bisa dimintai informasi. Pada saat itu, sebuah suara yang tajam memanggilnya, Senior, apakah Anda mencari tempat menginap? Ini adalah seorang kultivator surgawi abadi yang bertubuh agak kurus, dan kulitnya sangat gelap. Namun, mulutnya penuh dengan gigi putih, yang meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Benar sekali. Aku memang sedang mencari tempat tinggal yang tenang. Mungkinkah kau punya cara? Jawab Mouji. Dia tahu bahwa dia tidak boleh meremehkan para kultivator yang menggunakan metode seperti itu untuk mencari nafkah. Orang-orang ini memiliki metode mereka sendiri. Bolehkah saya tahu tempat seperti apa yang dicari, Senior? Apakah ada syaratnya? Kultivator kurus ini segera menjawab dengan hormat. Meskipun kristal abadi milik Mouji tidak banyak, itu cukup baginya untuk menemukan tempat tinggal yang baik. Mendengar perkataan kultivator kurus ini, dia merasa ada harapan. Pertama, harus tenang. Kedua, harus cocok untuk kultivasi. Ketiga, harus memiliki lingkungan yang baik. Mendengar perkataan Mouji, kultivator kurus ini tahu bahwa Mouji adalah orang kaya, dan semangatnya pun terangkat. Jika Senior tidak terburu-buru, aku dapat membantu Senior menemukan tempat tinggal yang memuaskan dalam 4 jam lagi. Biaya perkenalannya hanya 500 kristal abadi bermutu tinggi. Dia tahu bahwa kultivator seperti Mouji tidak peduli dengan kristal abadi, melainkan lingkungan. Mouji menatap kultivator kurus di depannya dengan ragu, mengapa kita harus menunggu selama 2 jam. Kultivator kurus ini takut Mouji akan mencurigainya, jadi dia buru-buru menjelaskan, karena aku tahu sebuah rumah peristirahatan abadi yang sangat bagus. 4 jam lagi, beberapa tamu akan datang. Senior, Anda dapat meninggalkan saya manik-manik komunikasi. Saya akan memberi tahu Anda ketika saatnya tiba. Tepat saat Mouji ingin bertanya kepada orang ini, dia hanya berkata, kalau begitu aku akan menunggumu. Kau hanya perlu membawaku ke ruang tes spiritual di samping rumah peristirahatan abadi. Ketika kultivator kurus itu mendengar kata-kata Mouji, dia menjadi semakin bersemangat dan berkata, namaku Do Hualong. Senior, silakan ikut aku. Mouji tidak pernah menyangka bahwa kultivator kurus kering ini, yang turun ke jalan untuk memperkenalkan bisnis kepada orang lain, akan memiliki nama yang begitu agung, Do Hualong. Setelah beberapa saat, Do Hualong membawa Mouji ke ruang minum tes spiritual di tepi sungai yang panjang. Mouji sangat menyukai lingkungan di sana. Selain tenang, tempat ini juga cocok untuk bercocok tanam. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa Mouji cukup puas dengan tempat ini, Do Hualong menunjuk ke sebuah rumah peristirahatan abadi yang mewah tidak jauh dari ruang tes spiritual dan berkata, Nanti, kita akan pergi ke rumah peristirahatan abadi di tepi sungai itu. Aku kenal orang-orang di dalamnya dan sudah memberi tahu mereka. Setelah para tamu keluar, mereka akan segera mengatur agar kalian menginap di sana. Tidak ada kamar khusus dan kamar kelas atas yang tersisa, hanya kamar kelas menengah. Biaya menginap satu malam adalah seribu kristal abadi kelas atas. Mouji menarik nafas dalam-dalam, itu sungguh terlalu mahal. Seribu kristal abadi tingkat tinggi hanya untuk ruangan tingkat menengah. Setelah mendengar permintaannya, Do Hualong bahkan tidak mempertimbangkan harga kamar. Dilihat dari penampilannya, orang ini sering bertemu orang kaya. Untungnya, Mouji masih memiliki beberapa kristal abadi tingkat tinggi. Seribu kristal abadi tingkat tinggi per malam masih merupakan sesuatu yang mampu ia beli. Kuncinya adalah bahwa di tempat seperti ini, dia pasti dapat maju ke tahap abadi emas menengah dengan sangat cepat. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Kristal abadi milik Mouji relatif mudah didapat. Dia hanya menghela nafas melihat harganya yang mahal dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah keduanya menemukan sudut dan duduk, Mouji langsung bertanya, apakah kamu minum teh atau anggur? Meskipun dia telah naik ke alam abadi untuk beberapa waktu, dia masih tidak tahu tentang makhluk abadi. Sekarang dia memiliki begitu banyak pertanyaan, Do Hualong di depannya ini adalah orang terbaik untuk ditanyai. Mata Do Hualong menunjukkan sedikit keinginan, anggur abadi bambu hijau di sini lumayan. Namun, harganya terlalu mahal. Satu botol harganya 2000 kristal abadi bermutu tinggi. Mouji sudah terbiasa dengan barang-barang mahal di Sarfon Immortal Ruins. Dia melambaikan tangannya ke arah pelayan di ruang teh spiritual, bawakan dua botol green bambu immortal wine. Pelayan itu sangat cepat, dia dengan sigap tiba di hadapan Mouji dan Do Hualong lalu mengeluarkan dua botol dengan ukiran bambu hijau. Setelah membayar 4000 kristal abadi tingkat tinggi, Mouji mendorong satu botol ke Do Hualong dan membuka botol lainnya sendiri. Mouji tidak terlalu suka anggur. Setelah tiba di dunia abadi, dia tidak minum anggur yang enak. Saat dia membuka anggur abadi bambu hijau ini, aromanya yang menyegarkan membuatnya merasa sangat nyaman. Bahkan sebelum dia meminum anggur itu, perasaan itu sudah mulai muncul. Saat dia mengangkat botol dan menyesapnya, perasaan nyaman itu mengalir melalui pori-porinya. Mouji tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini memang anggur yang enak. Satu-satunya kekurangan anggur ini adalah kurangnya rasa pahit. Meskipun rasanya enak, tetap saja ada kekurangannya. Do Hualong dengan tidak sabar meraih botol anggur dan meneguknya. Setelah menelan anggur itu, dia mendesah puas. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Mouji dan berkata, senior telah mentraktirku anggur yang begitu enak. Selama itu adalah sesuatu yang aku, Do Hualong, ketahui, senior dapat bertanya kepada aku. Jelas, dia tahu bahwa Mouji tidak memanggilnya ke sini hanya untuk mentraktirnya minum. Mouji punya pertanyaan untuknya. Terima kasih banyak. Mouji juga mengepalkan tangannya dan bertanya, karena aku selalu berkultivasi secara tertutup di klanku, ini adalah pertama kalinya aku keluar. Oleh karena itu, aku tidak begitu jelas tentang situasi di dunia abadi. Aku masih perlu bertanya kepada Dao Friend Do. Mendengar pertanyaan sederhana itu dari Mouji, Do Hualong berkata penuh semangat, dunia abadi memiliki tujuh wilayah abadi, wilayah abadi Luoling, wilayah abadi Zero Heaven, wilayah abadi Dewa, wilayah abadi Dazizai, wilayah abadi Buddha, wilayah abadi Enam Jalan, dan wilayah abadi Yongying. Zero Heaven Immortal Domain merupakan domain iblis, God's Immortal Domain merupakan domain dewa, Six Paths Immortal Domain merupakan domain iblis, dan Buddha Immortal Domain merupakan domain Buddha. Yang terlemah adalah Yongying Immortal Domain. Yang terkuat dikabarkan adalah Buddha Domain. Sedangkan untuk God Domain, itu adalah tempat paling misterius di Immortal World. Keruntuhan abadi Sarfon yang kita tempati seharusnya menjadi bagian dari wilayah Dazizai. Hanya saja, ku dengar Kaisar Langit Zizai dari wilayah abadi Dazizai tidak suka mengatur banyak hal. Oleh karena itu, keruntuhan abadi Sarfon perlahan-lahan menjadi mandiri. Ketika Mowuji mendengar ini, dia akhirnya memiliki pemahaman kasar tentang dunia abadi. Tepat saat dia hendak bertanya apa itu jenius tingkat bintang, dia mendengar Dou Hualong berbisik, sebenarnya, ada domain abadi lain yang disebut dunia bawah. Dunia bawah adalah yang paling dekat dengan domain abadi enam jalan. Konon, seseorang harus melewati domain abadi enam jalan untuk mencapai dunia bawah. Jantung Mowuji berdebar kencang. Dia buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah dunia bawah adalah tempat yang mengendalikan reinkarnasi? Saya tidak tahu tentang itu. Saya pernah mendengar bahwa beberapa ahli tertinggi di dunia abadi telah kehilangan orang yang mereka cintai. Mereka akan pergi ke dunia bawah untuk menemukan jiwa orang yang mereka cintai dan menghidupkannya kembali. Tentu saja, aku hanya mendengar tentang ini. Mengenai apakah itu benar atau tidak, aku tidak yakin. Dou Hualong tampaknya secara tidak sadar merendahkan suaranya. Mowuji bertanya dengan cemas, lalu jika orang yang kita cintai meninggal dunia dan kehilangan roh dan jiwa primordialnya, hanya menyisakan tubuh jasmani, bisakah mereka pergi ke alam baka untuk mencari jiwanya? Dou Hualong ragu sejenak. Kemudian, dia berkata, ada desas-desus bahwa itu mungkin. Aku pernah mendengar bahwa di antara Six Paths Immortal Domain dan Underworld, ada Soul Condensing Immortal Pond. Asalkan seorang kultifator memiliki tubuh jasmani dan mengumpulkan cukup banyak harta surga dan bumi untuk pergi ke tempat itu, mereka akan mampu merekonstruksi jiwa mereka dan bangkit kembali. Lalu harta surga dan bumi seperti apa yang dibutuhkan? Mowuji hampir berdiri. Dou Hualong menggelengkan kepalanya, saya hanya mendengar tentang ini. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mowuji tersentak bangun. Dia tahu bahwa dia terlalu cemas. Hal-hal yang diketahui Dou Hualong sudah pasti merupakan barang jalanan. Terlebih lagi, meskipun perkataan Dou Hualong itu benar, dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk pergi ke kolam abadi kondensasi jiwa. Di masa depan, ketika dia lebih kuat, dia akan mampu mengetahui lebih banyak tentang hal-hal ini. Katakan padaku apa itu jenius tingkat bintang. Mowuji merasakan keheranan Dou Hualong, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Jika ketertarikan Mowuji sebelumnya terhadap kolam abadi kondensasi jiwa telah mengejutkan Dou Hualong, kini saat Mowuji bertanya tentang seorang jenius tingkat bintang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Untungnya, dia sangat profesional. Terlepas dari alasan Mowuji mengajukan pertanyaan tingkat rendah seperti itu, dia hanya berhenti sejenak sebelum menjelaskan, sebenarnya, bagi seorang kultifator untuk mencapai tingkat setinggi itu, selain kerja keras dan kesempatan, faktor terpenting adalah bakat. Para kultifator yang memiliki akar spiritual luar biasa baik dikenal sebagai kultifator jenius. Selain itu, para jenius dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Kemudian, demi kemudahan perekrutan murid, sekte tersebut membagi para jenius ke dalam tingkatan dari bintang 1 hingga bintang 9. Secara umum, seorang jenius bintang 5 ke atas akan memiliki kualifikasi untuk mencapai tahap kaisar abadi. Sedangkan untuk para jenius bintang 9, asalkan mereka tidak mati, peluang mereka untuk menjadi kaisar abadi akan lebih dari 50 persen. Oh, jadi ini berarti para jenius tingkat bintang dibagi berdasarkan berapa banyak saluran roh yang telah mereka buka. Mau uji bertanya dengan pemahamannya sendiri. Dohualong menjelaskan, saluran spiritual hanya dapat digunakan untuk menilai seorang jenius tingkat bintang. Dalam keadaan normal, seorang jenius bintang 5 adalah eksistensi yang telah membuka lebih dari 100 saluran spiritual. Saat dia berkata demikian, Dohualong tiba-tiba melihat ke arah manik komunikasinya, berdiri dan berkata, Senior, kamar-kamar di Riverside Immortal Rest House sudah tersedia. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Mau uji berdiri? Tentu saja, ayo kita pergi sekarang. Dia masih punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Dohualong, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia akan menunggu sampai dia maju ke tahap Golden Immortal tingkat menengah. Sulit untuk menemukan tempat tinggal di Sarfon Immortal Ruins, jadi dia memutuskan untuk mencari tempat menetap terlebih dahulu. Oh benar, Senior. Dalam beberapa bulan, beberapa sekte besar dari Immortal Domain akan datang ke Sarfon Immortal Ruins untuk merekrut murid. Riverside Immortal Rest House tidak jauh dari plaza perekrutan. Jika Senior tertarik, Anda dapat pergi dan melihat-lihat. Setelah berjalan keluar dari ruang tes spiritual, Dohualong berkata sambil memimpin jalan. 510. Dohualong tidak membual, Riverface Immortal Rest House memang memiliki kamar kosong. Dia membantu Mouji menata kamar dan membawa Mouji ke kediamannya. Mouji sangat puas dengan kamar di Riverface Immortal Rest House, ada kamar tamu besar, kamar cadangan, dan ruang kultivasi. Walaupun harganya agak mahal, tapi cukup luas. Di tempat ini, Mouji hanya perlu membayar 500 kristal abadi tingkat tinggi kepada Dohualong untuk mengakhiri transaksi ini. Mouji tidak langsung memberikan kristal abadi itu kepada Dohualong. Sebaliknya, ia bertanya, Teman Daodou, apakah kau menginginkan kristal abadi tingkat tinggi atau kristal abadi tingkat rendah? Mendengar kata-kata Mouji, Dohualong merasa sedikit kecewa. Siapa lagi yang menginginkan kristal abadi bermutu tinggi? Kata-kata Mouji jelas berarti dia ingin memberinya kristal abadi bermutu rendah. Memikirkan kembali botol anggur abadi bambu hijau milik Mouji, Dohualong buru-buru berkata, Aku hanya menginginkan kristal abadi tingkat rendah. Mouji mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Dohualong, Ini untukmu. Cincin penyimpanan. Dohualong menerimanya dengan senang hati. Bahkan cincin penyimpanan ini bernilai beberapa kristal abadi bermutu tinggi. Kehendak spiritualnya mengalir ke dalam cincin penyimpanan, dia benar-benar melihat seribu kristal abadi tingkat tinggi, lima ratus ribu kristal abadi tingkat rendah, dan satu fas berisi pil giyok abadi. Ini adalah pil abadi tingkat satu yang khusus disiapkan untuk para kultifator surgawi abadi. Senior, ini terlalu berharga. Dohualong buru-buru mengembalikan cincin penyimpanan itu. Barang-barang ini berjumlah hampir 10 ribu kristal abadi bermutu tinggi. Selain itu, dia hanya membantu Mouji menemukan kamar dan bahkan meminum sebotol anggur abadi bambu hijau. Mouji melambaikan tangannya dan tersenyum, aku tidak memberimu tambahan ini secara gratis. Ada manik komunikasi di dalam cincin penyimpanan. Aku akan berkultifasi di sini. Jika ada pergerakan besar di Sarfon Immortal Ruins, kau bisa segera memberitahuku. Misalnya, jika ada tokoh besar yang datang, atau jika ada sekte besar yang sedang merekrut pengikut. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu perlengkapan abadi yang bagus setelah aku keluar. Bagi Mouji, ratusan ribu kristal abadi tingkat rendah sama sekali tidak berguna. Dia tidak mampu untuk menjadi buta saat berkultifasi di sini. Jika kaisar surgawi itu datang ke reruntuhan abadi Sarfon, dia akan memiliki seorang utusan. Terlebih lagi, dia melihat bayangan dirinya dalam diri Dohualong saat pertama kali tiba di Zensing. Tenanglah, senior. Aku pasti akan membantu senior mencapainya. Ketika Dohualong mendengar bahwa Mouji hanya memiliki permintaan kecil, dia langsung menepuk dadanya dan setuju. Pada dasarnya, itulah yang dia lakukan setiap hari. Dapat dikatakan bahwa permintaan Mouji bukanlah permintaan kepadanya. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa kembali bekerja. Aku juga akan beristirahat. Setelah mengantar Dohualong pergi, Mouji mulai memasang susunan pertahanan di sekitar ruangan. Semua ruangan di tempat ini dilengkapi dengan susunan pengumpul roh. Agar tidak menarik kemarahan ruangan lain, Mouji hanya memasang beberapa susunan pertahanan, dan tidak memasang susunan pengumpul roh apapun. Taman Reruntuhan Abadi Sarfon Bisa dikatakan ini adalah salah satu dari sedikit tempat dengan energi spiritual abadi terpadat di Reruntuhan Abadi Sarfon. Tempat ini juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai sekte besar. Terlepas dari tahun atau bulannya, taman di Sarfon Immortal Ruins selalu dipenuhi bunga abadi, lingkungannya menyenangkan. Meskipun seluruh taman terbuka, ada berbagai macam pagar pembatas yang melindunginya. Terlepas dari apakah di luar sedang berangin atau hujan, atau jika turun salju lebat, musim semi di sini akan selalu menjadi musim terhangat. Pada saat ini, pintu masuk ke taman Sarfon Immortal Ruins terbuka lebar. Para pemuda dan pemudi yang dikelilingi oleh energi spiritual abadi berjalan memasuki taman. Seorang kultifator berjubah diakan berdiri di pintu masuk dengan suara nyaring. Setiap kali seorang kultifator masuk, dia akan mengumumumkan nama mereka dengan lantang. Selamat datang, Bai Yin Ping, sang jenius bintang tujuh dari Gunung Meng dari Alam Abadi Mahesvara, di Taman Reruntuhan Abadi. Selamat datang, Fang Xi Jiang, jenius bintang sembilan dari Jalur Pedang Agung Alam Abadi Luoling, ke Taman Reruntuhan Abadi. Selamat datang, Sekte Abadi Dewa Domein Dewa, jenius bintang delapan Nai He, di Taman Reruntuhan Abadi. Selamat datang di Seven Star Genius dari Surging Dragon Golden River milik Zero Heaven Immortal Domain, Kota Aotian, ke Taman Immortal Ruin. Selamat datang, Yin Ning, sang jenius bintang sembilan dari Kuil Agung tujuh Buddha dari Buddha Immortal Domain, di Taman Reruntuhan Abadi. Selamat datang, Lin Gu, si jenius bintang delapan dari Sekolah Abadi Bulan Iblis dari Six Patas Immortal Domain, di Taman Reruntuhan Abadi. Selamat datang di Alam Surgawi Mahesvara, sang jenius bintang delapan dari Sekte Petir, Gu Zijian, di Taman Reruntuhan Abadi. Murong Siang Yu, yang sudah memasuki taman, tampak tenang di permukaan, tetapi jauh dilubuk hatinya, sulit baginya untuk tenang. Dia adalah seorang jenius bintang enam dan dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius di wilayah Abadi Yongying. Namun, di tempat para jenius berkumpul ini, dia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Sekte Tai Sang Dao tidak dianggap penting di antara sekte-sekte besar ini. Kiao Kianyan, yang berdiri di samping Murong Siang Yu, berkata lembut, adik perempuan Siang Yu, Sekte Petir berasal dari wilayah Abadi Yongying milikku. Masih ada cabang Sekte Petir di wilayah Abadi Yongying. Sekarang, Sekte Petir adalah salah satu sekte teratas di wilayah Abadi Mahesvara. Murong Siang Yu tidak menjawab. Melihat para jenius bintang tujuh, bintang delapan, dan bahkan bintang sembilan di depannya, dia merasa bahwa pandangannya terlalu sempit di masa lalu. Apakah dia harus jatuh cinta pada Kiao Kianyan? Sejujurnya, dia tidak punya pandangan khusus terhadap Kiao Kianyan. Hanya karena para tetua di sektanya mengatakan bahwa mereka berdua cocok, maka gurunya ingin dia jatuh cinta pada Kiao Kianyan. Dibandingkan dengan semua orang jenius yang berkumpul di sini, dia menyadari bahwa Kiao Kianyan bukanlah apa-apa. Jika Kiao Kianyan saja tidak ada apa-apanya, maka Yan Ye itu bahkan lebih kurang dari itu. Di tempat seperti ini, Yan Ye mungkin tidak sebanding dengan seorang tukang kebun. Murong Siang Yu sedikit mengernyit. Dia tidak membawa Yan Ye ke sini untuk jatuh cinta padanya. Sebaliknya, dia ingin menghapus Yan Ye sepenuhnya dari pikirannya. Terkadang, menghapus ingatan bukan berarti tidak ingin bertemu, melainkan ingin lebih memahami pihak lain. Saat memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus membawa Yan Ye ke sini. Mungkin jika Yan Ye datang ke sini sekali saja, dia akan bisa melupakan pria yang pernah menjadi suaminya itu. Murong Siang Yu mendesah dalam hati. Apakah Yan Ye bisa memasuki tempat ini? Bahkan yang terburuk di antara mereka setidaknya akan menjadi jenius bintang lima. Mereka yang di bawah jenius bintang lima bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk masuk. Sebuah suara yang jernih dan hangat menyelapi kiran Murong Siang Yu. Perkenalkan diri saya. Saya Chen Hu, dari kota abadi Ding Po. Bakat saya adalah bintang delapan. Teman-teman abadi di sini semuanya berasal dari berbagai domain abadi, dan kalian semua merupakan yang terbaik di domain abadi kalian masing-masing. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk memverifikasi grandao kita sendiri. Kita akan membasmi gulma dan mempertahankan esensinya, yang memungkinkan kita untuk maju ke level berikutnya. Terlebih lagi, level ketiga dari Broken World akan segera dibuka. Saya percaya bahwa alasan mengapa kita belum berhasil mencapai Grand Yi Immortal Stage bukanlah karena kita tidak bisa, tetapi karena semua orang ingin mencapai level ketiga. Karena saat kita berhasil menembus tahap abadi Grand Yi, kita hanya bisa memasuki tingkat keempat dan seterusnya. Sosok Chen Hu tinggi dan wajahnya ditutupi janggut. Aura abadi di sekelilingnya sangat pekat. Persis seperti yang dia katakan. Orang lain mungkin tidak dapat melangkah ke tahap abadi Yi Agung sepanjang hidup mereka, tetapi dia hanya perlu masuk ke balik pintu tertutup untuk melangkah ke tahap abadi Yi Agung. Kata-kata Chen Hu mengundang tepuk tangan meriah. Dia menganggup dan melanjutkan, saya percaya bahwa tidak semua jenius puncak dari tujuh domain abadi ada di sini. Saya yakin bahkan para jenius puncak dari seluruh dunia abadi ada di sini. Misalnya, teman dao jalur pedang agung Fang Xi Jiang, teman dao jenius bintang sembilan biksu agung tujuh Buddha Yi Ning. Tiba-tiba terdengar suara yang menyelap perkataan Chen Hu, memang benar para jenius berkumpul di sini. Sahabat dao Chen Hu berkata bahwa bahkan para jenius puncak pun ada di sini. Aku benar-benar tidak berani untuk setuju. Mereka yang bisa datang ke taman ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Meskipun Chen Hu hanya seorang jenius bintang delapan, banyak orang percaya bahwa bakatnya pasti tidak kalah dengan seorang jenius bintang sembilan. Terlebih lagi, dia adalah ahli dalam penempaan fisik bawaan. Kekuatan tempurnya jauh melampaui para kultifator pada tahap yang sama. Terlebih lagi, ayah Chen Hu adalah seorang ahli kaisar kelas legendaris. Kota abadi Dingpo miliknya adalah salah satu kota abadi teratas. Oleh karena itu, ketika Chen Hu berbicara, ucapannya tidak terkesan tiba-tiba, tetapi justru membuat orang merasa bahwa ucapannya itu wajar saja. Tak seorang pun menyangka bahwa sebelum Chen Hu sempat menyelesaikan pidato pembukaannya, ada seseorang yang maju untuk membantahnya. Ketika orang banyak yang lain melihat siapa yang membantahnya, mereka semua tetap diam. Tidak ada yang berani membantahnya. Namun, Chen Hu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang ini. Wanita berambut putih ini bernama Nai He. Dia berasal dari alam abadi yang paling misterius, alam abadi dewa. Tidak hanya itu, dia juga merupakan murid sekte puncak domain abadi dewa, sekte abadi dewa. Chen Hu mengepalkan tangannya dan berkata, jadi, dia adalah junior sister Nai He. Aku ingin tahu siapa yang merupakan jenius puncak di mata junior sister Nai He. Nai He berada di tahap suan abadi tingkat menengah. Meskipun dia memiliki latar belakang yang hebat, tidaklah salah bagi Chen Hu untuk memanggilnya adik junior. Nai He tidak lagi menggunakan nada sombongnya. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tahun-tahun yang lalu, ketika aku berada di lingkaran besar tahap abadi emas, aku bertemu dengan seorang kultifator di tahap abadi duniawi tingkat menengah. Menurut dugaanku, orang itu seharusnya baru saja melangkah ke tahap keabadian duniawi tingkat menengah. Paling tinggi, dia tidak akan lebih tinggi dari tahap keabadian duniawi tingkat lima. Waktu itu, aku pernah berkelahi dengannya. Akhirnya, kedua kakiku lumpuh karenanya. Namun, dia tidak terluka. Kalau bukan karena jimat pelarianku, kurasa aku sudah mati saat itu. Apa? Ketika mendengar perkataan Nai He, semua orang menatap Nai He dengan kaget. Lelucon macam apa ini? Bukankah ini agak terlalu palsu? Seorang kultifator tahap abadi duniawi mampu menghadapi dewa emas lingkaran besar. Dan hampir menyebabkan seorang Great Circle Golden Immortal mati. Dao Fren Nai He tidak bercandakan. Kultifator lain mengerutkan kening dan bertanya. Ini juga yang ingin ditanyakan semua orang. Semua orang di sini adalah seorang jenius. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah eksistensi yang dapat menantang para kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Namun, ada satu fakta. Bahkan jika mereka dapat menantang kultifator dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi, mustahil bagi seorang dewa duniawi untuk menantang dewa emas lingkaran besar. Mustahil pula bagi seorang ahli kuno untuk terlahir kembali. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang mengenal Nai He. Wanita ini sangat kuat. Nai He mendesah, meskipun aku tidak mempercayainya, itu adalah kebenaran. Meskipun aku menggunakan jimat peraturan, orang itu terlalu kuat. Tidak hanya dia sangat cerdas, metodenya juga sangat tajam. Saat itu, aku jatuh ke jurang hampa bersamanya. Di jurang itu, aku disergap olehnya. Tidak, itu tidak bisa dikatakan penyergapan. Harus dikatakan bahwa aku kalah telak dalam pertarungan langsung. Dalam beberapa tahun ini, aku telah maju dari lingkaran besar tahap abadi emas ke tahap abadi suan tingkat menengah. Aku yakin jika dia datang ke dunia abadi, jarak di antara kita akan semakin dekat. Dia bahkan mungkin akan segera naik ke tahap abadi emas. Dia adalah kultifator jenius terkuat yang pernah kulihat. Kalau aku bertemu dengannya lagi, sekalipun aku tak menggunakan jimat regulasi, aku tak akan punya keyakinan untuk menang. Aku yakin kalau kultifasinya sama denganku, aku pasti bisa lolos.